2. Adanya rekomendasi dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 dan ditetapkan oleh lurah setempat. 3. Tidak ada penolakan dari warga sekitar. 4. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol. 5. Lokasi ruang isolasi mandiri terpisah dari penghuni lain dan tersedia kamar mandi terpisah. 6. Tidak berada di pemukiman padat dan berjarak kurang dari 2 meter dari rumah lainnya. 7. Tersedia sarana air bersih mengalir. 8. Mempunyai tempat pembuangan limbah toilet sendiri dan saluran pembuangan limbah lainnya. 9. Memiliki akses kendaraan roda 4. 10. Bangunan dan lokasi isolasi terkendali aman dari bencana. Apa saja yang harus disiapkan untuk isolasi mandiri di rumah? 10. Termometer atau alat pengukur suhu tubuh 10. Masker medis atau masker medah 1 box 11. Herbal TCM Lian Hua 3 box 11. Vitamin C dengan dosis 1000 mg 30 tablet 12. Multivitamin 30 tablet 12. Obat pribadi lainnya 13. Tempat sampah tertutup 14. Tisu 15. Alat makan dan alat minum terpisah 16. Handuk dan alat mandi terpisah 17. Sabun cuci tangan 18. Deterjen untuk mencuci pakaian 18. Cairan desinfektan rumah tangga 18. Apakah yang harus dilakukan selama menjalani isolasi mandiri di rumah? 19. Tinggal di kamar terpisah 20. Memiliki kamar mandi sendiri 20. Lakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin 21. Dua kali sehari 22. Yaitu pada pagi hari jam 7 pagi 23. Dan sore hari jam 7 malam 23. Bila terdapat peningkatan suhu melebihi 38 derajat Celcius 24. Segera sampaikan kepada anggota keluarga lainnya atau kepada tim puskesmas 25. Batasi keluar dari kamar 25. Tapi bila terpaksa, pastikan selalu gunakan masker medis dengan baik dan benar 25. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik 26. Sesering mungkin sesuai protokol 26. Hindari kontak dengan penghuni lain 27. Bila terpaksa, pastikan selalu jaga jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter 27. Terapkan etika batuk dan bersin 28. Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit setiap hari 28. Berjemur di matahari pagi 10 sampai 15 menit setiap hari 29. Konsumsi makanan sehat dan bergizi setiap hari 29. Minum air putih minimal 8 gelas sehari 30. Tidur malam 7 sampai 9 jam sehari 30. Mandi dan bersihkan badan 2 kali sehari 31. Bersihkan kamar mandi secara rutin menggunakan cairan pembersih atau deterjen 31. Cuci pakaian dengan deterjen dan jemur sampai bergering 32. Bagaimana kondisi kamar untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? 32. Usahakan ruangan memiliki ventilasi yang baik untuk keluar dan masuknya udara 33. Biarkan jendela kamar terbuka secara berkala 34. Sapu kamar setiap hari 35. Pelantai kamar dan lantai kamar mandi 36. Serta bersihkan permukaan meja, pegangan pintu, kursi, dan lain sebagainya 37. Dengan cairan pembersih dengan takaran 2 sendok makan dalam 1 liter air 37. Selama menjalani isolasi mandiri 38. Obat dan vitamin apa saja yang dapat diminum? 38. Minum multivitamin dan suplemen vitamin C, B, E, dan Zinc 39. Vitamin C 1000 mg dengan dosis 1 sampai dengan 2 tablet per hari 39. Multivitamin dengan dosis 1 sampai dengan 2 tablet per hari 40. Herbal TCM Lian Hua 3 box 40. Bila terdapat gejala panas, batu, dan pilek 50. Minum obat sesuai gejala sakit 50. Seperti bila demam, minum parasetamol 500 mg 3 x 1 tablet per hari 60. Bila diperlukan, maka dokter dan dipuskesmas akan memberikan antivirus yang harus diminum sesuai aturan pakai 40. Berapa lama isolasi mandiri dilakukan? 40. 10 sampai dengan 14 hari sampai hasil pemeriksaan PCR negatif dan orang tersebut tidak menunjukkan gejala sakit 40. Hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 40. Bila gejala sakit memburuk seperti batuk yang tidak sembuh dan sesak nafas 41. Apa yang tidak boleh dilakukan selama isolasi mandiri? 42. Tidak boleh keluar rumah untuk alasan apapun kecuali untuk mendapat pertolongan medis 43. Tidak boleh berkumpul dengan keluarga atau teman 43. Tidak merokok atau minum alkohol 44. Ingat, jalani isolasi mandiri dengan disiplin dan komitmen 44. Dapatkan dukungan moral dari keluarga, sahabat, dan lingkungan terdekat 44. Bersama kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 dan penularan infeksi COVID-19 45. Bersama kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 dan penularan infeksi COVID-19 asuransi sinar mas masih berada pada peringkat teratas pada kelas perusahaan asuransi umum dengan premi bruto di atas 2,5 triliun rupiah perusahaan asuransi umum yang berada di bawah naungan sinar mas grup ini memiliki rapor keuangan dengan tinta emas mengacu pada rata-rata pertumbuhan premi bruto asuransi umum tahun 2019 di angka 16,29% menurut data otoritas jasa keuangan asuransi sinar mas berada jauh di atas level tersebut dengan pertumbuhan premi bruto 52,45% senilai 10,12 triliun rupiah yang tertinggi dan terbesar di kelasnya mesin bisnis asuransi sinar mas yang dimotori oleh Hohan Wijaya bersama jajaran direksinya berbuah positif menutup tahun 2019 dengan pertumbuhan laba kotor sebesar 32,71% atau setara dengan 699,55 miliar rupiah tantangan pandemi pun tidak menggentarkan kinerja asuransi sinar mas dengan torehan yang relatif baik hingga triwulan pertama tahun 2020 dan penerima penghargaannya adalah asuransi sinar mas terima kasih kepada seluruh stakeholders kita yang telah memungkinkan asuransi sinar mas untuk bisa menerima award ini untuk kelima kalinya ya sehingga kita mendapatkan golden award tanpa stakeholders kita gak akan bisa asuransi sinar mas tidak akan menjadi apapun tidak akan menjadi siapa-siapa tapi berkat stakeholders dukungan dari semua stakeholders shareholders, para pemegang polis, rekanan, reasuransi para broker, business partners, agen, perbankan, multi finance dan seluruh nasabah-nasabah individu kita bengkel rekanan, rumah sakit rekanan semua bahkan karyawan-karyawan kita yang telah berjuang bersama-sama untuk bisa menjalankan visi misi dari asuransi sinar mas bahkan untuk terus mencintai Indonesia lebih lagi dan bahkan untuk tetap serving with heart terima kasih Infobank sekali lagi atas penilaian ini dan mudah-mudahan kami asuransi sinar mas terus terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta selamat pagi Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, kami sayangi dan kami cintai selamat datang dan selamat bergabung kembali di webinar kesehatan asuransi sinar mas pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Erika dari Provider Relations saya akan memandu berjalannya webinar hari ini baiklah apa kabarnya Bapak dan Ibu sekalian saya harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu fit dan tidak terasa saat ini kita sudah masuk di bulan terakhir tahun 2020 pasti kita semua merasa bahwa tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena saat ini kita sedang diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia segala kegiatan baik itu bersekolah belajar, bekerja, beribadah atau seminar-seminar yang dulu dilakukan secara langsung atau secara tatap muka saat ini sangat disarankan untuk dilakukan dari rumah saja atau secara online hal itu dilakukan untuk mengurangi interaksi antar sesama manusia sehingga penularan COVID-19 bisa berkurang kemudian kita juga sangat diharapkan untuk menjaga daya tahan tubuh dan imunitas karena dengan imunitas yang baik kita mampu melawan virus-virus yang ada di sekitar kita kemudian kita juga diharapkan untuk selalu memakai masker kemanapun kita pergi mencuci tangan sesering mungkin dan melakukan protokol-protokol kesehatan lainnya supaya kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 seperti kata ahli kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga kesehatan kita siapa lagi baik, Bapak Ibu webinar kita hari ini juga merupakan webinar terakhir di tahun 2020 tapi tenang saja asuransi Sinarmas tetap akan menyuguhkan webinar-webinar dengan topik yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan bagi kita di tahun 2021 baiklah, karena hari ini adalah webinar terakhir pasti akan terasa sangat spesial ya karena biasanya yang terakhir itu spesial karena dari tadi saya sudah melihat nih narasumber kita sudah sangat bersemangat untuk memberikan materi kepada kita semua baiklah, langsung saja Bapak Ibu topik webinar kita hari ini adalah mengenal penyebab nyuris sendi dan pencegahannya nah seperti biasa nanti akan ada sesi presentasi atau pengaparan materi dari narasumber kemudian ada sesi tanya-jawab Bapak Ibu silakan boleh bertanya di kolom Q&A atau boleh raise hand dan kemudian ada sesi isi questionnaire jadi kami harapkan Bapak Ibu dan para hadirin bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan bisa mengisi questionnaire karena akan ada hadiah menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dari asuransi sinar mas untuk peserta yang setia mengikuti webinar dari awal sampai akhir baiklah, langsung saja topik webinar kita hari ini seperti yang saya sebutkan tadi akan dibawakan oleh seorang ahlinya seorang ahli reumatologi yaitu Dr. Cecilia R. Padang, PSD yang merupakan dokter konsultan spesialis reumatologi baik, selamat datang Dr. Cecil di webinar kesehatan asuransi narmas selamat datang, selamat datang selalu selamat datang, selamat datang selalu selamat datang, selamat datang selamat datang nah, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Piridam Pharma yang sudah mensupport webinar hari ini baiklah Bapak Ibu sebelum kita memulai webinar ada baiknya kita awali dengan doa saya akan memimpin doa dengan agama Kristen Bapak dan Ibu boleh mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing dari rumah baik kita berdoa terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan tubuh yang fit untuk melakukan berbagai macam aktivitas kiranya Engkau memberkati segala hal yang kami dengarkan hari ini di webinar biarlah setiap materi yang kami dengarkan boleh bermanfaat bagi kami semua dan bagi kesehatan kami terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan pucap syukur amin baik kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi atau presentasi kita akan dipimpin oleh seorang moderator yang tidak asing lagi bagi kita tidak ada lain, tidak ada bukan kita sambut dokter setiadi dokter saya persilahkan waktu dan tempat ya terima kasih Ibu MC, Ibu Erika juga yang sudah memulai membuka acara kita pada hari ini ya selamat pagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan webinar kesehatan asurasi sinar mas di hari ini dan seperti tadi sudah dijelaskan hari ini kita akan membahas tentang nyeri sendi ya tentang nyeri sendi jadi ini mungkin salah satu keluhan yang cukup sering ya dokter Cecilia dok ya ya betul jadi makanya abis ini mungkin banyak sekali ya hari ini pesertanya terdaftar kemarin sudah 400 hampir 500 dokter yang menyaksikan baik di webinar alhamdulillah semua kepegian sehat ya betul apalagi di masa pandemi seperti ini ya dok ya ya betul nah karena itu hari ini dokter nanti kita akan bahas panjang lebar mungkin tetang nyeri sendi ya dok tapi izinkan saya setiadi untuk membantu menjadi moderator pada kesempatan hari ini ya dok ya baik dokter sebelum mulai saya boleh izin bacakan CV yang dari dokter silahkan sebentar dok silahkan ya boleh ditampilkan oleh panitia ya dokter Cecilia lahir di Manado ya dok ya dokter Cecilia Padang PhD fellow American College Rheumatology ya dok ya 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 baik dokter menamatkan pendidikannya di Unika Atma Jaya kemudian mengambil Rheumatology di Melbourne Australia ya dok ya ya kemudian mengambil fellow American College Rheumatology di Atlanta Georgia dan menyelesaikan PhD-nya juga di Melbourne Australia dan bisa dilihat juga Bapak Ibu riwayat organisasinya banyak sekali nih ya dok ya gak usah dibaca gak usah dibaca bisa disaksikan sendiri masih ketua ID Jakarta Barat ya dok masih dokter masih dipercaya betul nah kemudian juga bisa sebagai dinaikan bisa oke pengembangan pendidikan ke profesion berkelanjutan I di Jakarta Komite Arthritis Gold Indonesian Rheumatology Association Subkomite Rheumatology Anak dan masih banyak lagi ya dok ya disitu itulah kerjaannya jadi walaupun pandemi ini masih banyak banget ya dok ya kesibukannya dok sangat lebih sibuk daripada tidak pandemi ini karena webinarnya banyak sekali yang mereka kepengen tahu dan orang bosen di rumah ya sehingga kita perlu sekali untuk webinar untuk refreshing ya supaya gak stress di rumah ya dok betul dok jadi daripada melihat kasus yang semakin tinggi semakin tinggi malah tambah pusing ya dok ya lebih baik kita lihat hal-hal yang bisa membuat kita lebih sehat ya karena itu kami mengucapkan terima kasih dokter Sisil di tengah segala kesibukannya boleh menyempatkan waktu dok untuk bergabung dengan kita tapi sebelumnya dok mungkin banyak Bapak Ibu penonton hari ini yang masih agak kurang familiar dengan Rheumatology nih dok sebenarnya Rheumatology itu apa nih dok mungkin bisa digambarkan dulu ini Rheumatology ini adalah ilmu yang mencakup semua hal-hal yang berhubungan dengan sendi, tulang, otot nanti akan kita explain yang lebih jelas lagi dalam slide memang saya juga saya membawakan slide yang dimana kita mungkin bisa mencerna apa sih kalau dibilang rheumatik itu sebenarnya apa kita kan kalau sakit sendi, sakit otot, sakit tulang sebutnya selalu ah saya rheumatik nih dok saya rheumatik tapi sebenarnya rheumatik skopnya kan besar sekali kita akan lihat nanti di slide dok baik, jadi sabar ya Bapak Ibu yang akan menyaksikan ya sebentar lagi dokter Sisil akan kupas-kupas selamat tentang rheumatik ya dok ya dok izinkan saya juga mengingatkan kepada peserta webinar kesehatan hari ini baik yang di Zoom maupun menyaksikan di live streaming YouTube Suransi Sinalmas Official Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan ini kesempatan yang sangat langka karena narasumber kita luar biasa hari ini Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A question and answer jangan di kolom chat ya Bapak Ibu supaya nanti kita lebih mudah untuk melihatnya ataupun yang bergabung di live streaming YouTube bisa menuliskan di kolom live chat ya baik mungkin tidak berlama-lama lagi dokter mungkin ada slide atau presentasi yang akan disampaikan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada dokter Sisil membawakan materi terima kasih dokter Sutiadi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat salam 3M semuanya ibu-ibu bapak-bapak juga ya semuanya yang hadir di sini ya terima kasih kepada asuransi Sinalmas dan Piridang yang sudah mensupport acara kita pada pagi hari ini saya senang sekali bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah kelainan pada sendi karena banyak sekali kelainan-kelainan pada sendi ya dokter ya bukan hanya satu saja ya sehingga pasien tidak boleh menyamakan bahwa satu dibilang rematik sama semuanya loh saya sudah nggak makan ini itu kok saya masih juga sakit ya nanti kita akan lihat slide ya boleh saya share slide ya dok boleh silahkan dokter sudah dok masih belum dokter mungkin di yang slide ya ya sebentar sebentar dok bisa ya dok mungkin di stop sharing dulu dok kemudian dipilih yang slide show-nya ya yang powerpoint ya ya betul dokter oke baik powerpointnya sudah muncul dokter tinggal di slide show sudah ya baik selamat pagi sekali lagi ibu-ibu bapak-bapak semuanya kita pagi hari ini mencoba untuk mengenal penyebabnya risendi dan bagaimana sih kita supaya tidak terserang nyeri sendi ya biar nggak mijit-mijit lagi kalau pulang kerja sore-sore ya sudah capek di mal pulang sore pasti kita mulai dengan mijit-mijit ya mbaknya disuruh mijit ya nah sebelum kita mulai tentu kita harus tahu dulu ya dok ini sendinya apa sih yang dimasuk dengan sendi ya sendi itu adalah pertemuan di antara dua tulang ya kita lihat disini maaf sebentar bisa dok slide-nya ini masih powerpointnya belum slide show-nya dok yang ditampilkan sepertinya mungkin di stop share screen dulu dan dipilih yang slide show dok gimana dok? sudah? masih belum muncul dokter nanti di stop share screen dulu kemudian silakan dokter memilih yang langsung slide show dok mungkin langsung di pencet yang slide show ke sebelah kanan bawah dokter ini kan sudah sudah dok? masih munculnya yang powerpoint biasa dokter bisa dibantu dari sana aja dokter oh boleh dok nanti kita bantu dari sini ya dok nanti dokter bisa sampaikan kalau mau ganti slide ya dok ini kok nggak ada harusnya bisa sih ya iya tadi sepertinya bisa dok tadi kan dicoba udah bisa dok coba mungkin di share screen coba sekali lagi boleh silahkan dokter ini kan sudah dok iya dok tinggal pencet yang F5 atau yang tanda slide show di bawah dokter F5 iya slide show yang atau yang sebelah kanan ini dok udah? muncul? belum muncul nih dok nanti akan dibantu ya dok ya nanti coba kita bantu dari sini ya dok ya bantu dari sana aja dok biar nggak buang waktu oke kita coba siar screen ya dok ya baik sudah terlihat dokter oke baik silahkan dilanjutkan mungkin dokter presentasinya jadi kita pada pagi hari ini kita akan mengenal penyebabnya risendi dan pencegahannya bagaimana biar kita tidak berpijit-pijit lagi menjelang sore hari setelah ditahan dari mall ya tulang kerja ya ya slide berikutnya ya slide berikutnya slide dok oke oke sudah dokter sudah terlihat dok ya baik baik kita lihat disini adalah gambar sendi tentu kita harus mengenal dulu sendi itu apa ya sebelum kita masuk ke makalah-makalah yang lain tentu saja kita harus tahu dulu katanya gangguan sendi tapi sendinya kita nggak tahu apa ya jadi sendi itu adalah pertemuan diantara dua tulang yang kemudian kalau kita lihat disini sendinya tuh banyak ya kita lihat pada lutut yang paling sering terganggu nih lutut kemudian hipnya kemudian kita lihat di jari-jari tangan ya semuanya ada sendi ada pertemuan antara dua tulang dan kalau kita coba melihat salah satu sendi lutut yang ada di sebelah kanan terlihat ya dok ya gambarnya ya bisa ya bisa ya oke jadi disini ada gambar sendi diantara ini adalah tulang atas bawah kemudian disini ada penunjangnya disini ada otot juga dimana ada ligamennya ada tendennya macam-macam disini dan semua satu kesatuan ini disebut sendi ya bila ada gangguan pada sendi bisa aja datangnya dari berbagai sumber jadi bisa cuma pada uratnya aja disini kadang-kadang kita mau berdiri buru-buru salah posisi sehingga uratnya ini ketarik dan kita merasa sakit ya kemudian juga ada terjadi penipisan daripada tulang rawan disini atau bantalannya sehingga olinya berkurang ya itu juga sekitar sakit juga ya bisa juga ada radang di daerah sendi ini sehingga terjadi pembengkakan ya kemudian kita lihat disini slide berikutnya dok slide berikutnya apa yang dimaksud dengan gangguan sendi ya kita lihat ya slide lagi dok berikut bisa ya apa yang dimaksud dengan rematik kita lihat pasien sering datang dengan keluhannya adalah rematik apa sih kalau dia merasa kaku kalau dia merasa nyeri atau kesemutan atau bengkak pada kakinya atau sendinya maka dia akan datang dan bilang dokter saya rematik ya tetapi rematik sendiri ini sebenarnya terdiri dari banyak sekali jenisnya lebih dari 250 jenis ya penyakit rematik ini jadi kita harus hati-hati karena rematik ini banyak sekali ya bukan sama antara satu orang dengan orang yang lainnya ya kemudian yang paling sering yang akan kita bicarakan hari ini gangguan sendi yang paling sering itu adalah pengapuran atau kita sebut dengan OA atau osteoartritis gangguan sendi yang paling sering ini yang sering kali kita temukan ya baik pada orang tua ya laki-laki perempuan semua bisa terserang penyakit sendi osteoartritis atau pengapuran ini kalau kita lihat di slide berikutnya dok gak ada masalah ya dok dengan slide ya aman dokter aman ya kalau kita lihat di slide berikutnya ini adalah 70% daripada masyarakat yang berusia di atas 70 bahkan ada penelitian yang menunjukkan lebih dari 60 itu kalau kita ronsen maka disitu pasti ada gambaran perkapuran atau osteoartritis atau OA ya kadang-kadang kita tidak pernah melakukan pemeriksaan sehingga kita apa kita tidak tahu kalau kita ini sebenarnya sudah terjadi perkapuran ya 70% kita lihat disini ya orang-orang tua ini sudah menderita osteoartritis kemudian slide berikutnya dok kita lihat ya bahwa osteoartritis atau perkapuran ya kita lihat bahwa osteoartritis adalah gangguan sendi yang sering dimulai pada usia pertengahan jadi pada usia 50-an apalagi kalau orang itu gemuk dan banyak aktivitasnya maka kita lihat disini sudah akan mulai ada terjadi gangguan pada sendi osteoartritis atau perkapuran sering disebut-sebut wear and tear kenapa? karena biasanya kalau kita pakai sendi kita kita banyak jalan loncat lari dan sebagainya maka dia akan menimbulkan satu tekanan pada sendi disini sehingga kita merasa sakit dan bisa terjadi kerusakan pada tulang rawan ya osteoartritis ini bisa mengenai semua penunjangnya seperti saya katakan tadi bahwa disini ada otot ada juga tendon ada ligamen ada kantong sendi semua itu bisa menyertai osteoartritis atau perkapuran slide berikutnya dok osteoartritis adalah gangguan sendi yang paling sering ditemukan ya dan dapat menimbulkan cacat pada usia lanjut kalau kita tidak menjaganya jadi kalau kita tetap berbadan gemuk kemudian aktivitasnya juga masih loncat dan lari padahal kita usianya sudah melewati usia mudah ya dimana tulang-tulang rawan kita juga sudah mulai terjadi pedegenerasi disini bisa menimbulkan kecacatan dimana sendi dan sendi akan menjadi satu sehingga kita tidak bisa untuk melangkah atau bergerak dan tidak bisa berjalan kemudian osteoartritis atau perkempuran ini cenderung mengenai sendi yang sering digunakan seperti disini kita lihat padah lutut ini paling sering kemudian hip juga sering tangan ya kita lihat jari-jari tangan kita nanti kita kasih lihat di gambar ya ada jari-jari tangan kita yang membesar nah kemudian lutut juga bisa besar ya jari-jari dan leher maupun pinggang jadi ini adalah sendi-sendi yang sering kita gunakan sehingga kita lebih sering mengalami pengapuran atau osteoartritis pada sendi-sendi ini ya yang paling sering adalah sendi-sendi yang menopang berat badan ya seperti lutut dan panggul kita pinggul ya dan hip ini ya ini paling sering kita sering mendengar ada pergantian sendi pada lutut ataupun hip ya dimana sudah terjadi kerusakan nanti kita akan lihat bahwa proses daripada penggantian lutut ini juga sering kali dialami kemudian slide berikutnya kita lihat disini jari-jari tangan ini ya kita lihat bahwa ada pembesaran daripada sendi ya ini adalah tulang-tulang yang membesar ya karena sering kita pakai ya pada stadion lanjut dia dapat mengenai tulang sehingga terjadi pembesaran daripada tulang sering kali pasien datang katanya dok saya kenapa nih tangan saya kok besar ya jelek ya saya kasih lihat juga tangan saya juga jelek karena kita sering menulis sering pakai ya makanya kita gak usah khawatir kalau ada hal-hal seperti ini ya biasanya juga kalau kita misalnya zaman sekarang berkomputer main piano ya itu kan memerlukan sendi-sendi pada jari-jari tangan kalau apalagi yang zaman dulu kita menggunakan mesin ketik yang harus memakai tenaga dalam baru bisa kita tekan ya nah disini juga akan terjadi pembesaran daripada tulang slide berikutnya perkapuran ini bisa terjadi bersama-sama dengan gangguan sendi yang lain misalnya padah gout ya padah gout atau yang akibat asam urat kita lihat disini ya yang sebelah ini kemudian gak ada masalah ya dok aman dok disini kita lihat ada pembesaran atau pembengkakan yang disebabkan oleh asam urat tetapi di gambar yang sebelah kanan disini kita lihat bahwa kakinya pasien ini sudah menjadi bengkok ya karena disini sudah tidak stabil lagi ya tulang rawannya ini sudah tidak sama rata ya jadi kita lihat yang sebelah kirinya masih oke yang sebelah kanannya sudah miring ya ya slide berikutnya disini lebih jelas lagi ada padah jari-jari tangan ya bisa terjadi pada jari-jari tangan bagian yang jauh disini ya yang distal atau yang bagian dekat ke badan proksimal kita lihat disini ya kalau kita lihat sepintas selalu begini kita jadi takut ya kita takut kita lihat aduh ada teman saya yang jarinya sampai bengkok-bengkok tetapi kita harus membedakan bahwa ada juga pada pasien yang artritis reumatoid atau reumatik tulang dimana sendi-sendinya juga bisa seperti ini tetapi yang berbeda adalah dia akan lebih dominan pada bagian tengahnya ini ya sedangkan pada bagian distalnya yang jauh ini dia terjadinya setelah yang bagian tengah dulu ya penyebab utama degenerasi karena berkurangnya pelumas daripada sendi kenapa terjadi berkurangnya pelumas pelumas ini akan berkurang karena tulang rawan kita mengalami degenerasi atau mengalami benturan yang sangat sering sehingga terjadi penipisan dan produksinya akan berkurang kita tahu bahwa di tulang rawan itu atau bantalan itu ada metabolisme dari berbagai sel sehingga kita lihat di sini banyak perannya ada asam hyaluronat, ada glukosamin, ada kondrointin yang nanti akan terjadi metabolisme di dalam sendi ini kemudian kita lihat di sini slide berikutnya apa sih gejala awal daripada perkapuran ini? kita tentu saja harus tahu gejala awalnya apa biasanya nyeri dan kaku pada sendi nyeri ini biasanya terjadi kalau kita sudah pakai jadi kita habis berjalan-jalan jauh, kita habis tur, kita habis naik turun tangga biasanya kita mulai merasa nyeri dan kaku kemudian kaku ini bisa terjadi pada pagi hari tetapi tidak lebih daripada 15 menit atau tidak lebih dari 30 menit kalau pada artritis atau radang sendi biasanya kakunya lebih dari 1 jam dan biasanya ada pembengkakan pada perkapuran atau OA pembengkakan juga bisa terjadi bisa muncul cairan karena adanya robekan daripada selaput sendi ini atau karena adanya radang dan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak juga pernah mendengar bunyi ya lututnya kok bunyi ya kayak durnela pada sinderela ya krepitasi, namanya krepitasi sendinya berbunyi kalau kita tekuk dan kita luruskan kembali biasanya berbunyi habis duduk atau turun dari mobil lututnya berbunyi ya kemudian ada perubahan daripada kakinya kaki saya kok sekarang bentuknya O nah gitu ya dok saya kakinya sudah berbentuk O sekarang nah ini adalah akibat daripada penipisan daripada tulang rawan ini yang tidak merapah slide berikutnya siapa saja yang bisa mengalami osteoartritis kadang-kadang dikatakan siapa aja sih yang bisa terserang kenapa sih kok saya aja yang dianya enggak semua bisa terserang osteoartritis dan kita lihat tadi bahwa 70% di atas usia 70 semua mengalami osteoartritis atau perkapuran OA bisa terjadi pada siapa saja tidak pilih buluh ya pria dan wanita semua bisa semua ras bisa biasanya akan dimulai pada usia 50 tahun kemudian bisa terjadi lebih awal lebih muda jika disertai dengan faktor-faktor risiko kita lihat slide berikutnya faktor risiko ini apa saja saya sengaja mengambil gambar apa ini gambar daripada dinosaurus ya dok ini adalah gambar dinosaurus dan ini adalah fosil yang ditemukan yang benar-benar kemudian diperiksa bahwa dinosaurus ini menderita osteoartritis karena dia harus menopang berat badannya yang besar jadi faktor risiko daripada pengapuran atau osteoartritis kita lihat usia usia di atas 50 tahun mulai terjadi risiko kemudian wanita ternyata dalam penelitian dia akan lebih banyak daripada pria apa penyebabnya sampai wanita ini akan lebih banyak daripada pria mungkin karena wanita harus bekerja berdiri, kita harus berdiri, harus menuju, dan sebagainya kemudian kegemukan kegemukan adalah faktor risiko yang sangat-sangat penting kegemukan ini akan menimbulkan beban pada sendi sehingga tulang rawan kita akan mengalami benturan-benturan akan terjadi kerusakan, akan terjadi penipisan dan metabolisme yang ada di tulang rawan ini otomatis akan berkurang sehingga produksi daripada pelumas atau aseng jaluronat ini akan berkurang kemudian trauma bila ada trauma bila ada kecelakaan maka akan terjadi robekan daripada selaput sendi atau ada cederah pada tulang rawannya maka trauma ini akan membuat sendi kita menjadi tidak stabil sendi menjadi tidak stabil dan akibatnya adalah sendi ini akan memberikan kompensasi dan membentuk tulang-tulang muda yang kita sebut spur dan seringkali pada pengapuran kita lihat pada gambaran ronsennya adanya spur kemudian yang kelima akibat penyakit radang sendi yang lain misalnya pada radang sendi yang kita kenal dengan rematik tulang atau artritis reumatoid atau RA maka pada pasien-pasien dengan RA akan terjadi apa yang namanya sekunder osteoarthritis osteoarthritis yang diakibatkan oleh penyakit lain dimana pada radang sendi juga terjadi erosi terjadi osteoporosis terjadi gangguan metabolisme sehingga akan menimbulkan osteoarthritis atau perkakuran kemudian yang keenam adalah kelainan bawaan pada alat gerak misalnya sejak lahir memang bentuk kakinya sudah berbentuk O atau berbentuk X maka ini akan sangat-sangat merupakan faktor resiko akan lebih cepat atau lebih awal menderita osteoarthritis apalagi kalau orangnya gemuk dan banyak aktivitasnya kita lihat slide berikutnya sekarang ditanya obatnya apa aja sih? osteoarthritis sampai sekarang itu tidak ada obat jadi yang diberikan itu adalah hanya menghilangkan gejala nyerinya saja dan kita berusaha untuk memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tulang rawan sehingga kita kalau ke dokter biasanya kita diberikan obat anti nyeri kalau ada radang atau bekak merah kita dikasih anti radang kemudian akan diberikan juga suntikan anti nyeri dan radang kemudian pada dutut juga kita sering memberikan suntikan pelumas yang disebut asam hyaluronat Alhamdulillah sekarang ini asam hyaluronat sudah ada dalam bentuk tablet atau kaplet yang mungkin bisa kita pakai sehari-hari mungkin dalam jangka waktu panjang dengan aman kemudian yang kelima adalah obat-obatan yang dapat memperbaiki metabolisme rawan sendi ya itu tadi saya bilang ada asam hyaluronat dan sebagainya kemudian hal yang terakhir kalau sudah terjadi kaset atau sudah tidak bisa ditolong lagi pada grade 3 dan 4 maka artroskopi dan penggantian sendi yang terakhir saya di Harvard Medical School the gold standard daripada terapi osteoarthritis atau pengapuran adalah total knee atau total joint replacement penggantian sendi karena dengan penggantian sendi kita akan diberikan kaki yang baru dan kita bisa berjalan seperti biasa kemudian kita lihat slide berikutnya yang harus diperhatikan jadi kita pada penderita osteoarthritis atau pengapuran maka kita harus menurunkan berat badan dan berolahraga itu adalah sangat-sangat penting pada pasien dengan osteoarthritis berat badan yang berlebihan akan memberatkan sendi lutut kita pinggul dan tulang belakang karena dia harus menopang berat badan ingat lagi pada dinosaurus setiap penurunan 10 pound berat badan dalam waktu 10 tahun ada penelitian maka akan mengurangi risiko terjadinya osteoarthritis atau pengapuran ini sebesar 50% jadi tolong semua biar langsing-langsing jangan pada gemuk slide berikutnya exercise exercise apa yang bisa membantu pasien-pasien atau kita yang mengalami osteoarthritis kita lihat bersepeda tentu saja olahraga yang tidak membebani sendi-sendi kita tidak loncat atau lari karena kalau kita loncat dan lari maka berat badan kita akan bertambah 3 kali lipat membebani sendi lutut kita disini kita lihat kita boleh berenang kita boleh bersepeda kita boleh berjalan santai tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menopang berat badan misalnya mengangkat buban yang berat kemudian kita lari dan loncat slide berikutnya alat bantu sangat membantu kadang-kadang kita malu pasien saya kalau dikasih kalau ke mal atau ke mana-mana bawa saja alat bantu bawa tokat atau kalau jauh kita pakai kursi roda tetapi biasanya kita malu sebenarnya kita tidak perlu malu kalau kita sudah usia lanjut dan kita membawa tongkat atau kita berada di kursi roda tidak ada yang akan bertanya kecuali kita masih muda pasti ditanya kenapa itu sakit apa itu masih muda kok tidak bisa jalan tetapi kalau kita membawa alat tongkat itu akan membantu aktivitas kita kemudian terapi panas dan dingin juga dapat membantu mengurangi gejala tetapi itu semua hanya untuk mengurangi gejala-gejala nyeri dan kaku slide berikutnya kita lihat alternatif kita bisa spa bisa massage acupuncture chiropractic semua ini tapi hanya simptomatis atau menghilangkan gejalanya saja tetapi tidak adakan menyembuhkan secara total slide berikutnya kita lihat ini adalah tindakan artroskopi yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter ahli bedah tulang ini disini artroskopi dibolongin disini sedikit talian kiri di atas kemudian ini akan ada alat yang masuk kemudian akan dilihat jika ada kameranya mereka lihat di TV pinter-pinter dokter-dokter ahli tulang kemudian mereka akan membersihkan sendinya sendi-sendi yang tulang-tulang muda yang ada yang mengganggu pergerakan sendi akan dibersihkan dan kalau ada cairan juga akan dibersihkan semuanya sehingga sendinya menjadi baru lagi kemudian kita lihat kalau sudah tidak ada jalan lagi adalah slide berikutnya penggantian sendi penggantian sendi kita lihat disini sendi lutut yang sebelah kiri sudah diganti dan sendi pinggul yang sebelah kanan paling sering ini dilakukan sekarang ini dilakukan oleh dokter-dokter ahli bedah ortopedi kalau sudah terjadi pengapuran kita tidak ada obat maka pencegahan dini tentu saja sangat-sangat diperlukan pencegahan dini apa yang harus kita lakukan sekali lagi menjaga berat badan yang ideal olahraga yang teratur latihan peregangan otot karena otot akan membantu sendi kita kalau otot kita kecil maka sendi kita akan bebannya berat memakai sepatu yang sesuai dan menghindari pemakaian sendi yang berlebihan saya simpulkan bahwa osteoartritis atau pengapuran adalah gangguan sendi yang sering ditemukan dan paling banyak kita temukan dan dapat bersama-sama dengan jenis artritis lainnya tujuan daripada pengobatan hanyalah mengurangi nyiri dan memperbaiki fungsi sendi sehingga kita bisa beraktifitas eksersis sangat bermanfaat karena dapat mengurangi nyiri sendi dan memperbaiki fungsi sendi dan sampai sekarang belum ada pengobatan yang dapat memperbaiki kerusakan sendi akibat osteoartritis slide berikutnya kita lihat sedikit secara cepat beberapa gangguan sendi yang lain supaya kita juga bisa membandingkan bahwa tidak semua orang hanya menderita osteoartritis kita lihat di sini yang gambar sebelah kiri adalah artritis goat atau yang diakibatkan oleh penimbunan asam urat yang berlebihan di sendi kemudian ada lagi jenis artritis reumatoid yang bisa menimbulkan kecacatan dan bersifat sistemik ke seluruh tubuh dan mungkin kita akan minum obat sepanjang hidup kita long life pada pasien-pasien artritis reumatoid kita lihat di sini sendinya sudah menjadi kaku dan bengkok ini terjadi kecacatan kemudian slide berikutnya juga ada yang menderita psoriasis atau gangguan pada kulit yang namanya psoriasis akibatnya juga bisa berakibat menjadi psoriatik artritis kita lihat di sini kuku-kukunya mengalami psoriasis tetapi di sendinya terjadi pembengkakan dan randang sehingga kita sebut psoriatik artritis saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada banyak gangguan sendi yang lain tidak hanya osteoartritis atau perkapuran kemudian kita lihat di sini ada beberapa gangguan sendi lagi rematik luar sendi kita lihat trigger finger slide berikutnya dok trigger finger trigger finger kita jaringnya pagi-pagi mau dibuka kok gak bisa harus dipaksa dan nyerinya luar biasa itu namanya trigger finger kemudian di ankle kalau kita habis bersepatu habis berpesta pora bisa terjadi tendinitis bisa bengkak pada ankle dan ada lagi dok kalau saya bangun tidur mau injak kaki saya saya terasa sakit di sini kita lihat bahwa adanya plantar fasitis atau ada radang pada fasia yang ada di telapak kaki biasanya kalau kita bangun tidur atau kita setelah lama duduk mau berdiri kita akan terasa aduh sakit sekali tapi setelah jalan hilang dan hal lain juga yang sering sekali ditemukan adalah fibromyalgia fibromyalgia ini orang sering merasa sakit pada tengku sakit pada pundak sakit dimana saja dan biasanya kalau kita cari ini akan ada 14 titik yang sakit kalau kita mencari titik-titik yang sakit ini ini disebut fibromyalgia tidak ada gangguan sistemik dan tidak ada gangguan apa-apa kemudian slide berikutnya sekedar gambaran saja bahwa pada lupus atau SLE itu pun salah satu gangguan untuk imun yang bisa juga menimbulkan gangguan pada sendi pada lupus biasanya ada kemerahan di wajah atau di badan kemudian kehilangan nafsu makan nyeri sendi kita lihat nyeri sendi bisa juga merupakan gambaran awal daripada SLE demam kemudian photosensitivity dan kecapean jadi pada lupus pun bisa mengalami gangguan sendi kemudian kita lihat slide berikutnya barangkali kita kaget bahwa pada anak-anak pun bisa muncul yang disebut juvenile rheumatoid arthritis kita lihat di sini anak ini kakinya juga bengkak tangan-tangannya juga sakit semua kaku dan pada gambar yang kanan akibat pemberian steroid jangka panjang maka mukanya menjadi bulat seperti moon face kemudian ini terjadi kecacatan kasian tapi puji syukur karena pada zaman sekarang ini kita sudah mempunyai banyak obat-obat yang bisa menahan proses daripada kecacatan ini barangkali ini yang bisa saya sampaikan dokter mungkin kita akan lanjut dengan tanya-jawab dok begitu ya mungkin ini aja yang saya sampaikan pada pagi hari ini terima kasih salam sehat salam 3M dari Bone Care Clinic enjoy life move freely terima kasih dokter terima kasih dokter saya pikir penjelasan cukup banyak dok dan cukup banyak membantu kita sekalian supaya lebih mengetahui tentang penyakit rematik orang datangnya rematik betul banyak sekali setiap yang datang keluhannya dok saya rematik atau kakinya bengkak aduh dok saya gak bisa jalan saya kakinya rematik tapi sebenarnya banyak sekali jenisnya begitu dibilang ada 250 jenis lebih segitu ya dok udah bengkak oke makanya dok hari ini juga sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan dok begitu ya silahkan semoga tidak sampai 250 terima kasih luar biasa nah ini dokter yang pertama ada yang bertanya nih dok tadi kan dokter sudah menjelaskan banyak tentang osteoartritis ya dok dan dokter tadi sudah sampaikan bahwa banyak di usia pertengahan 50 tahun ada pertanyaan apakah osteoartritis bisa terjadi di usia muda tanpa terjadinya kecelakaan dokter ya pada usia muda bisa terjadi jadi seperti saya katakan bahwa semua usia bisa terserang pada usia muda yang tanpa kecelakaan biasanya badan besar ada faktor resiko tadi sudah dikatakan bahwa kalau ada faktor resiko bisa bisa terjadi pada usia muda jadi maksudnya orang sehat aja kan ini tidak ada apa-apa kok bisa terjadi atau tidak bisa kalau dia mempunyai faktor resiko badannya besar kemudian berulang-ulang menggunakan sendi artinya apa pekerjaannya banyak berdiri atau banyak jalan bolak-balik naik turun tangga nah itu akan membebani sendi-sendi sehingga tulang rawan itu akan menjadi pipis dan dia akan menimbulkan osteoartritis atau perkapuran baik jadi bisa ya dok ya jadi jangan pikir ini yang muda-muda oh nanti aja ya dok ya pikirnya 50 tahun lagi enggak ya dok ya hari setara justru ya harus mempersiapkan sejak muda baik muda-mudahan terjawab ya kita sehat sampai hari tua ya amin dokter baik pertanyaan selanjutnya ya dok ya dari ini mungkin ibu atau bapak buku kurinta adakah makanan yang harus dihindari sedari dini dok untuk mencegah OA osteoartritis selalu ada pertanyaan dok saya boleh makan ya saya boleh makan apa ya saya enggak boleh makan apa ya satu-satunya penyakit rematik yang dilarang untuk makan atau ada pantangannya adalah artritis akibat asam urat atau yang disebut artritis gout tetapi kalau pada osteoartritis kita tidak ada pantangan sama sekali namun makanan-makanan yang membuat berat badan kita bertambah hendaknya dihindari jadi secara tidak langsung makanan ini tidak boleh dimakan supaya kita tidak membebani berat badan kita menambah berat badan kita tapi secara khusus untuk supaya tidak terjadi osteoartritis tidak tidak ada ya yang ada pantangan itu hanya gout aja hanya gout artritis atau penyakit yang disebabkan asam urat ya dok ya persis jadi osteoartritis sama asam urat berarti kan beda ya dok ya beda karena semua orang banyak juga yang datang semua sakit-sakit sendi itu wah ini asam urat saya pasti tinggi nih dok harus pantangan asam urat nih dok ya betul makanya kalau ada temannya yang bilang kamu jangan makan ini kamu jangan makan itu dia sudah pantang tapi tetap aja sakit karena memang sakitnya berbeda temannya sakit gout tapi dianya pengapuran jadi dia saya kok saya udah pantang tapi kok masih sakit juga sih gitu kan ternyata penyakitnya berbeda ya dok ya ternyata penyakitnya berbeda jadi untuk osteoartritis boleh silakan tetapi pastikan untuk berpengaruh ke berat badan atau tidak secara tidak langsung secara tidak langsung baik semoga menjawab ya Ibu Kukurinta ya selanjutnya dokter ada pertanyaan lagi selamat pagi dokter saya Intan Ibu Intan mau menanyakan jika ada pasien yang mengalami riwayat diabetes dan setiap malam jari tangan dan jari kaki itu merasa sakit banget nah itu apakah syarafnya atau sendinya yang meradang ya dokter dan apakah boleh dibantu dengan obat glukosamin baik jadi pasien diabetes kalau malam tangan dan kakinya merasa nyeri betul ya dok ya seperti saya katakan tadi bahwa osteoartritis ini bisa bersamaan dengan penyakit lain dia bisa muncul pada siapa saja yang ada diabetes bisa yang ada thyroid bisa yang ada sakit apapun semua bisa namun disini kalau saya lihat kalau ada nyeri pada ujung-ujung jari kaki ujung-ujung jari tangan mungkin ini adalah merupati akibat diabetnya ya bisa juga kalau pada sendi kalau dia banyak pakai sendi-sendi tangannya atau dia banyak jalan dia bisa timbul rasa nyeri tapi kalau saya tangkap bahwa ujung-ujung jari tangan dan kaki biasanya lebih banyak ke neropati diabetnya mungkin harus mengunjungi nerolo oke baik lebih mungkin jadi bisa juga penyakit saraf yang diakibatkan oleh diabetesnya ya dok ya jadi bisa ke dokter saraf juga walaupun tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya juga ya dok ya bisa juga disertai kemudian tadi ditanya apakah boleh menggunakan glukosamin untuk pasien ini betul ya saya harus berhati-hati berbicara mengenai glukosamin tetapi apa yang saya katakan glukosamin memang adalah salah satu sat yang bermetabolisme di dalam sendi berperan di dalam sendi namun di perhimpunan internasional baik dari ortopedi AOS maupun ACR ini tidak belum dimasukkan sebagai pengobatan mungkin sebagai suplemen kita bisa kita oke aja tetapi sebagai terapi bahwa dia yang akan menyembuhkan itu tidak tetapi sebagai suplemen karena dia juga berperan di dalam sendi silahkan baik terima kasih dokter ini juga mungkin banyak menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang lain ya dok penggunaan dan konsumsi glukosamin oke sebagai suplemen ya dok baik pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Fiona Hasmikandi selamat pagi dokter saya mengalami nyeri pada lutut awalnya ini seperti baik typo di beliau tetapi hal nyeri pada lutut itu sering dirasakan setelah saya melahirkan melahirkannya secara SC apakah nyeri lutut yang saya rasakan akibat SC dok ada pengaruh gak ya dok sebenarnya tidak akibat SC mungkin mungkin pada waktu hamil juga berat badannya bertambah ya mungkin baginya cukup besar ya sehingga beban ke lutut itu cukup besar tetapi kalau SC berpengaruh ke lutut tidak ya tidak lanjutkan lanjutkan dari Ibu Fiona jadi lututnya itu sangat nyeri seperti dicengkram dengan kuat dan untuk duduk bersila pun tidak bisa dok saya coba minum obat neurotik tapi tidak ada pengaruhnya harus dilihat apakah di lutut itu disebabkan karena nyerinya di sekitar urat atau tendonnya ataukah di dalam jadi kalau sangat-sangat nyeri begitu biasanya ada peradangan di daerah perlekatan tendon ke tulang yang namanya entesis dan disitu bisa terjadi entesopati dan kita biasanya harus memerlukan satu sutikan langsung anti-inflamasi di daerah situ karena daerah tendon sangat kurang atau tidak ada pembuluh darah sehingga untuk menerima obat itu biasanya sulit biasanya hanya penghilang nyeri sebentar kemudian sakit lagi karena tidak langsung oke baik jadi memang kalau misalnya nyeri sekali mungkin disarankan langsung ke petugas diperiksa dulu ya dok kalau misalnya diperlukan ya tadi ada indeks anti peradangan ya dok baik Ibu Fiona semoga bisa menjawab ya baik dokter pertanyaan selanjutnya ini saya ada rangkum dulu dari Ibu Dewi Margo sama Ibu Emi ini sepertinya ada yang bertanya soal osteoporosis dok mungkin karena mirip-mirip ya ada osteoporosis osteoartritis apa aja whatever mungkin bedanya dulu dok karena Ibu Dewi Margo bertanya nih apakah ada manfaat dari buah kolangkaling itu bisa mengobati radang sendi mengatasi osteoporosis waduh kolangkaling saya belum pernah membacanya ya dok kalau masalah suplemen-suplemen atau makanan-makanan begitu mungkin kita harus akhligisi ya yang lebih berperan karena so far saya belum pernah membaca masalah kolangkaling ini ya mohon maaf ya mohon maaf dokter cuman biasanya pengalaman pribadi ya kalau osteoporosis osteoporosis itu kan adanya penipisan daripada tulang dia sangat berbeda jadi kalau kita membedakan osteoporosis dan osteoartritis antara keropos dan perkapuran ibaratnya kalau keropos itu terjadi pada daun pintu ya dimakan rayap tetapi pada perkapuran itu akan terjadi pada sendi pada engsel jadi engselnya yang keratan dok ya jadi sangat-sangat berbeda yang satunya kemakan rayap yang satunya keratan di engsel dan di daun pintu dan pada osteoporosis biasanya kita harus menaikkan masah tulang masah tulang ini jadi kita akan memberikan obat-obat yang mencegah penyerapan daripada tulang karena tulang ini kan diserap diambil sehingga makin lama makin tipis makin lama makin tipis nah kita harus memberikan obat-obatan yang mencegah supaya yang namanya osteoklas itu yang memakan sel-sel tulang ini supaya tidak bereaksi lebih banyak sehingga dia tidak membuat osteoporosis ini makin susah makin rusak jadi itu dua hal yang berbeda ya dok walaupun namanya mirip-mirip ya dok kalau kita dengar ya osteoartritis osteoporosis kita ingat porotik itu seperti dimakan rayak jadi di daun pintunya jadi daun pintunya yang rusak nah itu osteoporosis ya dok tapi kalau engselnya sendinya osteoartritis karatan engselnya jadi Ibu Dewi Margo mungkin itu penjelasan sedikit ya tentang perbedaan osteoporosis dan rada sedih osteoartritis nah ini masih berhubungan nih dok dari Ibu Emy Puspita Sari mohon izin bertanya dokter apakah ada pengaruh besar menopaus terhadap osteoartritis OA pada wanita apakah pada pos menopaus lebih cepat menyebabkan keparahan OA karena saat ini sepengetahuan saya menopaus terkait osteoporosis ya memang osteoporosis yang banyak-banyak dipengaruhi oleh hormonal ya pada dan sudah ada penelitiannya bahwa pasca menopaus memang osteoporosis akan lebih cepat terjadi tetapi pada osteoartritis saya tidak menemukan bahwa ada hubungannya dengan hormonal namun karena osteoartritis ini terjadinya di atas 50 tahun dimana sudah terjadi menopaus pada kebanyakan pasien maka sangat mungkin mungkin saja ada pengaruhnya karena kalau osteoporosis kan jelas memang kita berikan juga terapi hormonal pada osteoporosis bila tidak ada kontraindikasinya ya bikin itu oke baik jadi itu ya berarti untuk Ibu Emi Puspita Sari Ibu Emi Puspita Sari juga masih ada pertanyaan nih dok tadi di slide dokter mungkin dijelaskan salah satu terapi untuk osteoartritis ini adalah penyuntikan obat di sendi ya dok ya penyuntikan obat di sendi ya nah ini Ibu Emi bertanya apakah ada batas yang diperbolehkan untuk penyuntikan steroid intraartikuler di dalam sendi dalam satu tahun misalnya berapa kali dok ya sering kali pasien itu kalau mau diberikan suntikan selalu bertanya memang apakah tidak menimbulkan keropos dokter selalu ditanya seperti itu kalau ini ditanya berapa kali setahun ya pada sendi yang sama kita tidak memberikan pengulangan penyuntikan kortikosteroid sebelum dua bulan tetapi pada sendi yang lain misalnya hari ini disuntikan pada lutut yang kanan hari besok disuntikan pada lutut yang kiri itu bisa tetapi pada sendi yang sama kita membatasi tiga sampai empat kali setahun pada sendi yang sama tetapi kita harus tahu bahwa penyuntikan di dalam sendi bukan hanya dengan kortikosteroid tetapi kita juga memberikan asam hialuronat kita juga memberikan pelumas langsung kita mengimport oli yang disebut pasien adalah oli kita mengimport kita masukkan asam hialuronat asam hialuronat ini biasanya sekitar enam bulan sampai dua tahun bisa bertahan tergantung aktiviti daripada kita biasanya untuk pencegahan kita memberikannya setiap enam bulan setiap enam bulan kita memberikan intraartikuler asam hialuronat baik dokter jadi ada beberapa macam ternyata penyuntikan obatnya tergantung daripada kerusakan apakah grade 2 grade 3 biasanya pasien yang grade 3 yang tidak mau dioperasi biasanya minta diberikan suntikan baik itu Ibu Emi Puspita Sari mungkin menjawab pertanyaannya juga tadi ada injeksi durolain ini asam hialuronat durulain adalah asam hialuronat baik jadi sudah sekalian langsung dijawab oleh Dr. Sisio satu paket semoga menjawab Ibu Emi Puspita Sari dokter ada yang bertanya juga dokter dari live chat di youtube kita saya bacakan dok dokter ini dari Ibu Ulan Rizky izin bertanya dokter untuk osteoartritis dan lansia pemberian obat seperti natrium diclovenat yang tidak kunjung sembuh apakah boleh dikombinasikan dengan steroid oral mengingat risiko perdarahannya dok maksimal berapa lama dok ya jadi kalau pada lansia kita harus sangat-sangat berhati-hati memberikan obat terutama anti-inflamasi baik dia steroid maupun non-steroid kalau natrium diclovenat adalah non-steroid kita juga harus hati-hati hati-hati di mana kita harus melihat dulu fungsi daripada ginjal fungsi daripada liver fungsi ginjal daripada lansia karena lansia ini seringkali ada terjadi aging kidney proses penuaan sehingga kita harus sangat-sangat berhati-hati nah perdarahan lambung juga sangat sering terjadi kalau kita memberikan anti-inflamasi kita harus selalu proteksi dengan PPI atau obat lambung namun pada pasien-pasien yang dengan resiko tinggi yang dengan gangguan lambung ada gangguan ginjal saya lebih suka dengan local injection dengan local injection sehingga kita tidak akan mempengaruhi metabolisme yang lain nah kalau penderita ini ada ada diabet misalnya tentu saja steroid kita harus hidari tetapi lokal kita boleh memberikan tapi untuk steroid sistemik akan menaikkan kadar gula darah nah kombinasi antara steroid dan diclovenak pada pasien osteoarthritis tidak dihancurkan tidak dihancurkan karena akan berisiko tinggi seperti tadi perdarahan apakah yang lain-lain apalagi lansia ini lansia harus sangat-sangat berhati-hati jadi ini penting juga Bapak Ibu mungkin banyak sekali ini orang tuanya atau siapa seringkali membeli obat mengkonsumsi obat sendiri tanpa konsultasi kasih teman dok oh betul rekomendasi kalau saya cocok saya kasih ke teman saya yang sakit-sakit sendi jadi ternyata banyak efek samping-efek samping yang perlu diwaspadai ya dok ya obat-obat antinyeri itu jadi tetap Bapak Ibu kalau ada apa-apa boleh konsultasi dengan dokternya langsung ya baik mudah-mudahan menjawab kita lanjut pertanyaan selanjutnya boleh ya dok boleh silahkan Bapak Ibu saya juga ingatkan bahwa jika Bapak Ibu ada ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand ya saya pikir sudah ada yang bertanya silahkan boleh tanya langsung ya dok boleh sekaligus ngobrol mungkin dokter pagi-pagi mungkin dari dokter Joyce ada dokter Joyce selamat pagi dokter Joyce pagi dokter Joyce boleh di unmute dokter untuk mikrofonnya jika ingin bertanya langsung dengan dokter Cecil pagi ini selamat pagi dokter Joyce sudah bisa dengar bisa dokter silahkan dokter kalau ada bertanya langsung ke dokter Cecil halo dokter Cecil halo dokter Joyce apa kabar puji Tuhan baik ini mau nanya ini dokter Cecil saya kan menderita OA ya dok saya sudah 65 tahun sudah menopaus sekitar 10 tahun lalu kalau saya baru memulai sekarang dengan terapi hormon apakah masih ada pengaruhnya atau sudah gak ada gitu dok baik itu aja dok satu lagi apakah jarang mengkonsumsi susu mulai dari usia muda itu punya pengaruh terjadinya OA di dalam sendi-sendi lutut ya khususnya kalau saya kebanyakan di lutut dan kalau satu lagi saya sih gak gemuk-gemuk ya dok ya tapi saya dulu memang seorang olahragawannya agak-agak keras lah untuk berolahraga itu itu pengaruh besar ya dokter untuk terjadinya OA apalagi jarang konsumsi susu kita aja dulu dokter Cecil terima kasih baik dokter Joyce silahkan dokter masih langsing dia usianya 56 bukan 65 setahun saya baik untuk terapi hormonal pada osteoarthritis kita tidak mempelajari terapi hormonal pada osteoarthritis tetapi pada osteoporosis ya dok ya sepanjang tidak ada kontraindikasi kita boleh memberikan terapi hormonal tetapi disini berhubungan dengan osteoporosis osteoporosis memang terjadi juga secara sekunder pada osteoarthritis sehingga juga akan memperbaiki namun selalu dokter Joyce harus dilihat ada kontraindikasi atau tidak bila ada kontraindikasi untuk pemberian hormon maka kita mencari alternatif lain yang lebih aman itu yang pertama osteoarthritis tidak banyak berhubungan dengan hormon tetapi secara tidak langsung karena menimbulkan osteoporosis juga kita tidak melarang kemudian adalah konsumsi daripada susu sejak mudah susu atau kalsium dan vitamin D sangat-sangat diperlukan sejak awal bahkan sejak masih dalam kandungan itu sudah dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan kalsium dan vitamin D ini karena pengaruhnya adalah pada saat kita sudah mulai menopos maka kita akan terjadi penyerapan daripada tulang osteoklasnya akan bekerja dengan lebih cepat daripada osteoblasnya jadi penyerapan daripada tulang akan bekerja lebih cepat daripada pembentukannya sehingga akibatnya tidak keburu yang diserap ada 50 yang dibentuk hanya 20 sehingga yang 30 ini akan menimbulkan bolong-bolong seperti dimakan rakyat itu yang bisa saya sampaikan jadi susu sangat diperlukan dan tidak ada kata terlambat susu itu sangat-sangat diperlukan sejak masih dalam kandungan kalsium dan vitamin D apalagi di era covid vitamin D ini bisa mempengaruhi imunitas kita sehingga vitamin D ini sangat-sangat diperlukan sangat-sangat diperlukan saat ini baik mungkin itu dokter Joyce oke terima kasih dokter Cecil terima kasih dokter Joyce sudah bergabung dengan kami ya sama-sama mungkin tadi sekalian dok yang tentang olahraga nih dok ya olahraga waktu usia muda dengan osteoartritis nih dok nah itu kira-kira buat kita-kita sarannya olahraga seperti apa supaya tetap menjaga dok pada waktu kita masih muda tentu saja semua kompartemen kita masih normal ya kita masih tulang rawannya juga masih utuh kalau kita tidak ada cederah ya dok ya dan tentu saja kita bisa melakukan olahraga yang sesuai dengan usia kita sesuai dengan berat badan kita kalau kita berat badannya gemuk kita lari maka kita akan lebih memperberat dokter Joyce ini hebat dia ini dokter olahraga ini loh dokter Setiadi oh waduh pertanyaan memang langsung tetap olahraga ya dok ya jadi memang olahraga itu sangat diperlukan tetapi hendaknya kalau kita sudah terserang osteoarthritis kita tidak melakukan olahraga yang membebani sendih kita saya kira untuk yang runner-runner itu mereka juga diatur oleh dokter-dokter ahli olahraga sportnya disini karena ada yang ah mereka juga lari sih saya juga mau lari supaya saya lebih kuat saya mau lari kalau disuruh 10 kali saya larinya 20 kali ini kan sudah salah jadi semua harus ada protokolnya sebaiknya ada protokolnya ini juga berarti untuk pelari-pelari rekreasional yang suka lari-lari tanpa ada pelatihnya maksudnya disuruh 10 kali disuruh 1 kilo larinya 2 kilo itu malah membebani sendi-sendi kalau sepeda dok sekarang kan lagi jamannya nih dok sepeda-sepeda banyak nih dok itu kira-kira bagi kita dok untuk sepeda adalah baik bersepeda adalah olahraga yang terbaik pada pasien-pasien dengan gangguan sendi karena dia tidak membebani pokoknya yang olahraganya yang tidak membebani sendi untuk osteoartritis atau perkapuran ini oke baik jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih dokter joy sudah bergabung dengan kita baik dokter masih ada yang ingin bertanya secara langsung boleh dok ya satu lagi ini dari bapak wahyudin selamat pagi bapak wahyudin boleh perkenalkan diri pak selamat pagi bapak boleh di unmute mungkin untuk mikrofonnya bisa bergabung bisa bergabung dengan kita bertanya langsung dengan dokter kecepatan langkah ya dok ketemu dokter ini ya sibuk Pak wahyudin bisa bergabung dengan kami pak mungkin ada trouble ya kita lanjut ke penanyaan selanjutnya mungkin kita lompat dulu ke bapak yulianto yang juga sudah raise hand pak yulianto boleh dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan dokter sisil pagi ini silakan Pak yulianto boleh mungkin di unmute dulu ya boleh dibantu panitia mungkin unmute oh mungkin belum dok belum bergabung ya jadi kita lanjut ke pertanyaan yang sudah menumpuk juga nih dok ya gak apa-apa ya dok ya dok ini ada pertanyaan dari youtube live streaming dari ibu Juliwati Santoso dokter saya mau bertanya jika lutut kaku-kaku untuk mengatasinya bagaimana jika sudah berumur lebih dari 55 tahun apakah minum glukosamin chondroitin masih ada manfaatnya ya mungkin tentang lutut kaku-kaku juga nih dok ya ya 50 tahun 55 tahun lutut kaku-kaku dan apa berusia di atas 50 biasanya adalah osteoarthritis tapi tentu saja kita harus lihat apakah memang penyebabnya hanya karena osteoarthritis ini ya kemudian ditanyakan mengenai kembali lagi glukosamin dan chondroitin glukosamin dan chondroitin 20 tahun yang lalu sangat-sangat-sangat populer namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kesulitan daripada saat-saat ini untuk masuk ke dalam sedih apakah dalam hal penyerapannya dan sebagainya karena itu dari ACR kembali lagi karena saya dari rematologi dari American College of Rheumatology itu belum menentukan bahwa chondroitin dan glukosamin ini adalah sebagai terapi pada osteoarthritis namun sebagai suplemen tetap saya tidak melarang untuk menggunakannya ya yang sering terjadi adalah pasien merasa nyaman dengan glukosamin dan chondroitin karena di dalamnya ada MSM dan MSM ini adalah penghilang nyeri sehingga pasien merasa enak tetapi ini tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 bulan yang ada MSM glukosamin dan chondroitin kembali lagi adalah saat yang melakukan metabolisme di dalam sedih tetapi apakah dia bisa diserap itu masih tetap belum dapat dijawab jadi kembali lagi untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini sebagai suplemen ya dok untuk glukosamin sebagai suplemen dan bukan sebagai treatment bukan sebagai terapi untuk osteoarthritis baik semudah menjawab Ibu Juliwati Santoso yang sudah bergabung di Youtube kita selanjutnya dokter tadi kan glukosamin kita kembali lagi ke asam hyaluronik nih dok dari Bapak Mark Lomban izin bertanya dokter berapa lama durasi kalau diberikan secara oral asam hyaluronik ke titik yang sakit dibandingkan dengan injeksi baik asam hyaluronik yang yang tablet yang tablet kan kita diberikannya kan biasanya satu hari cuma satu ya kemudian kita bisa dipakai jangka panjang karena secara normal saat ini berada di dalam lutut kita sehingga kita bisa pakai jangka panjang kita bisa pakai jangka panjang tentu saja karena ini merupakan suplemen atau obat maka semua-semua yang bersifat obat adalah racun jadi kita harus memperhatikan kembali lagi liver function kidney function fungsi daripada liver fungsi daripada ginjal selalu harus kita evaluasi dalam waktu 3 bulan bila hal-hal ini baik maka kita boleh menggunakannya dalam jangka panjang tidak menjadi masalah seperti juga kita memberikan injeksi ke dalam sendi dengan dengan asam hyaluronat biasanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kita bisa mengulang kembali kalau kita meragukan bahwa saat ini akan merusak sendi kita maka kita harus tahu bahwa asam hyaluronat ini dalam keadaan normal pada orang normal tanpa osteoarthritis semua sendi itu mengandung asam hyaluronat baik jadi ini juga mungkin menjawab pertanyaan di youtube juga dari bapak atau ibu Zuna yang tadi selain disuntik kalau orang yang takut suntik berarti ada alternatifnya dengan tablet ya dok asam hyaluronat ya dok ya ya betul cuman tadi tetap dipastikan mungkin periksa fungsi liver fungsi ginjal sama seperti obat lainnya sama seperti obat lainnya terutama kalau digunakan secara jangka panjang ya dok baik pertanyaan selanjutnya dari ibu Yuniawati dok saya pernah mengalami peradangan sendi pada pergelangan tangan apakah ini termasuk OA dok peradangan sendi berarti kan bengkak ya adanya pembengkakan peradangan bisa disebabkan oleh berbagai gangguan pertama bisa karena artritis rematoid atau rematik yang kedua atau rematik tulang yang kedua bisa disebabkan karena asam urat karena gout yang ketiga bisa disebabkan karena reaktif karena adanya infeksi di tempat lain yang keempat bisa adanya reaksi radang sekunder karena osteoartritis juga bisa terjadi ya jadi atau ada infeksi juga disitu bisa terjadi jadi penyebab radang itu adalah banyak kita harus cek dulu apakah ini memang karena osteoartritis ataukah karena gout ataukah karena infeksi ataukah karena reaktif dan sebagainya banyak penyebabnya ya memang munculnya satu yaitu radang ya kita bisa mengobatinya untuk anti radangnya tetapi setelah itu kita harus tahu penyebabnya adalah apa baik jadi tidak hanya mengobati radangnya tetapi cari tahu penyebabnya sebenarnya apa karena tadi banyak sekali ya dok ya bisa penyebabnya akan muncul lagi dan muncul lagi bisa kumat kembali ya kalau misalnya obatnya sudah dihentikan demikian Ibu Yuniawati jadi nyeri sendi tidak radang sendi juga tidak semudah itu ya dok ya banyak sekali hal yang bisa menyebabkannya baik selanjutnya dari Ibu Arisa Tripermatasari dok pertolongan pertama apa yang paling tepat kalau mengalami gangguan persendian kemudian pertanyaan kedua bagaimana dengan saraf kejepit apakah itu termasuk gangguan persendian juga atau bukan nih dok ada dua pertanyaan dok baik kalau ditanya apa yang harus dilakukan kalau terjadi nyeri nyeri yang tiba-tiba nyeri itu ada yang disebut nyeri akut juga ya dok ya kita bisa kompres atau kita harus kita bisa minum obat penghilang nyeri biasanya pasien-pasien yang sudah kronis seperti pasien pengapuran atau osteoartritis biasanya dokter akan memberikan dia bekal ya misalnya kalau misalnya terasa sakit Ibu boleh minum kalau tidak tidak usah ya ada obat kemudian saraf kejepit saraf kejepit bisa juga terjadi karena osteoartritis sehingga spurnya itu atau tulang tulang rawannya ini mengiritasi daripada sarafnya tapi bukan seperti HNP yang terjadi karena adanya pergeseran daripada tulangnya bukan tetapi bisa terjadi sekunder karena osteoartritis karena adanya spur yang mengiritasi aja sehingga gejalanya seperti seolah-olah adanya penyempitan penyempitan padahal sebenarnya komplikasi dari osteoartritis ada pengapuran di situ ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudy saya pernah mengalami sehabis tidur area pinggang dan punggung sakit dan pegal sedangkan kalau saya duduk tidak sakit mohon petunjuknya kira-kira ini kenapa dan solusinya bagaimana pinggang dan punggung pinggang dan punggung kita harus lihat harus di ronsen dulu kita lihat juga gejala-gejalanya karena pinggang dan punggung penyebabnya paling banyak 80% populasi di dunia ini pasti pernah merasakan sakit pinggang benar gak dok? saya pernah dokter pasti deh pernah jadi pinggang kita harus lihat apakah memang cuma karena disebabkan karena kekakuan pada otot aja bisa juga kita apakah hanya karena adanya osteoartritis ataukah hanya kaku otot aja tetapi bisa juga ada yang penyakit yang namanya ankylosing spondylitis dimana terjadi peradangan pada tulang belakang dimana juga akan terjadi nyeri dan kaku pada pagi hari kalau kita bangun tidur atau kita habis duduk mau berdiri akan sulit atau terjadi penjepitan juga atau HNP atau sarap kejepit bisa juga terasa seperti itu nah kita harus lihat apakah memang menjalar sampai ke bawah ataukah hanya di daerah pinggang aja di daerah pundak saja apakah hanya fibromyalgia aja jadi banyak faktor harus dilihat harus di seperti biasa kita harus meniapkan gejalanya seperti apa kemudian pemeriksaan kemudian pemeriksaan penunjang baru kita bisa membuat sebenarnya diagnosanya apa dan kita memberikan terapi baik jadi memang banyak juga ya lagi penyebabnya harus diketahui bisa juga karena skoliosis sehingga karena posisi bisa juga baik nah dok ini kalau misalnya selanjutnya ini dari Ibu Yeyan mungkin ya selamat pagi Bu dan Ol untuk menjaga kesehatan sendi bagi seorang vegetarian sayur dan buah-buahan apa yang sebaiknya dikonsumsi dok sayur dan buah-buahan apa semua sayur semua buah-buahan adalah untuk antioksidan kita jadi kalau pada osteoartritis tidak ada tantangannya tetapi kalau pada artritis gout atau yang disertai dengan kadar asam urat yang tinggi biasanya kita harus menghindar buah-buahan yang bisa berfermentasi menjadi alkohol karena alkohol 50% akan meningkatkan kadar asam urat kita oke berarti khusus untuk yang mereka punya asam urat ya dok ya punya gout ya nah ini ada pertanyaan dari Ibu Aling yang mau bertanya dok dia sepertinya ada riwayat asam urat nih dok jadi walaupun sudah pantang makanan yang dapat menimbulkan asam urat mengapa masih sering merasa ngilu juga terutama di pundak dan kadang di lutut itu dia yang saya bilang dok kan tidak semua itu yang disebabkan karena asam urat jadi gak usah dipantang Ibu kalau memang bukan karena asam urat yang tinggi ya kecuali Ibu ada asam urat yang tinggi baru dipantang tapi kalau hanya sakit-sakit sendi karena pengapuran karena osteoartritis karena fibromyalgia itu sebenarnya tidak perlu dipantang baik jadi mungkin harus dicari tahu juga penyebabnya dok ya mengurangi berat badan itu yang harus kita lakukan baik Ibu Aling jadi mungkin dipastikan sekali lagi penyebabnya apa sehingga terapi yang diberikan juga bisa sesuai bukan hanya pantangan makan asam tidak asam urat ya dok ya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aling dokter tadi kan salah satunya kalau punggung itu kan di ronsen ya dok ya nah kalau OA medical check up apa sih yang perlu dilakukan nih dok untuk mengetahui apakah kita mengidap OA atau bukan osteoartritis kalau kita sudah mengarah kepada OA tentu pemeriksaan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan X-ray sangat-sangat diperlukan tetapi kita harus lihat juga bahwa kita harus membedakan apakah memang ini murni OA ataukah ini ada penyakit lain sehingga kita juga memerlukan pemeriksaan laboratorium yang biasanya pada pasien OA itu adalah normal tidak ada marker yang menunjukkan bahwa oh ini OA tidak ya tetapi pada OA yang penting adalah pemeriksaan X-ray namun untuk membedakan dengan penyakit lain atau KOA ini sekunder karena misalnya karena osteoartritis atau antilosing spondylitis atau spondyloartritis maka ini kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium juga baik jadi itu juga yang dilakukan selain ronsen juga kadang-kadang ada pemeriksaan laboratorium ya dok untuk menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain baik dokter masih semangat ya dok karena pertanyaan ini kayaknya luar biasa nih dok semua antusias sekali ingin berkonsultasi dengan dokter Sisil pada pagi hari ini silahkan tidak apa-apa dok terima kasih saat ini juga di Youtube sudah bergambung dengan kami Direktur Asurasi Sinarmas Ibu Dumasi ada pertanyaan dari Ibu Dumasi dokter ya silahkan tadi kan salah satunya kan adalah tentang susu yang harus dikonsumsi nah dok kalau kita gak suka susu apakah ada alternatif yang lain nih dok kasih tawaran nih dok tentu saja ada banyak alternatif lain ya selain susu yang lain-lainnya tentu saja ada seperti vitamin D vitamin D3 itu kan akan menyerap kalsium yang ada di dalam makanan kita kemudian kita berjemur matahari kemudian kita makan daily product ya daily product misalnya keju misalnya apa burger ya kita makan keju kita minum susu tidak mau itu boleh-boleh aja sih daily product ya jadi produk turunan susunya ya dok ya gak harus susunya kalau kita gak suka ya dok ya dan di benar itu takut gemuk ya ibu kalau ibu dimasih tidak dok soalnya sudah ya jadi itu bisa ditambah dengan suplemen vitamin D3 ya dok ya ataupun dari berjemur ya dok ya itu akan membantu untuk penyerapan kalsiumnya juga baik pertanyaan selanjutnya kita kembali ke zoom dari ibu Ismawati Sinaga dokter dokter saya umur 60 tahun nyeri di bokong kanan bila saya bergerak tulangnya berbunyi lutut saya seperti ditusuk-tusuk dan ngilu apa yang harus saya lakukan terima kasih dok yang pertama adalah kalau berbunyi sangat mungkin ada osteoartritis atau pengakuran tetapi kita harus lihat juga apakah ada penjalaran sampai ke paha atau sampai ke betis ya bila ada penjalaran maka kita juga harus waspada adanya sarak yang kejepit di daerah situ ya kemudian tentu saja kita memerlukan pemeriksaan seperti gambaran ronsen ya itu harus kita lakukan harus dilihat gak bisa kita begitu aja tentu untuk pertolongan pertama hanya bisa kita berikan obat penghilang nyeri aja hanya untuk menghilangkan gejala aja dan menghindari untuk mengangkat beban beban untuk mengangkat beban yang berat itu tidak boleh atau kita nunduk ngambil barang itu tidak boleh karena itu akan mengganggu pergerakan daripada sendinya dan akan menambah nyerinya baik jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk pertama kali ketika mengalami nyeri ya dok ya ya ini selanjutnya dari ibu seri suntari dokter kalau tadi 60 tahun ini usia saya 39 tahun masih muda ya masih muda dok jika habis beraktifitas kenapa kaki sebelah kiri saya bengkak nah tapi tidak di spesifik kakinya sebelah mana tapi apakah itu seperti gejala artritis goat mungkin ya bagaimana cara mengobatinya dok agar tidak bengkak kalau setelah aktivitas bengkak goat gejalanya tidak seperti itu dokter kalau goat biasanya gejalanya tiba-tiba bengkak merah malam ini kita tidur enak besok pagi bangun kaki sudah tidak bisa digerakkan sudah merah sudah sakit sekali padahal sebelumnya makan soto atau kita habis pesta-pesta itu goat tetapi pada kalau setelah aktivitas kemudian dia bengkak atau sakit kita harus laspada harus lihat apakah ini osteoarthritis ataukah pernah sprain ataukah pernah ada ligamen yang robek itu harus di foto harus di MRI ya dok ke dokter ahli bedah tulang jadi takutnya mungkin ada cedera yang merusak jaringan di situ yang kita tidak sadar dan belum diperbaiki sehingga kalau kita pakai dia akan muncul pembekakan demikian Ibu Sri Suntari soalnya usianya juga 39 tahun ya dok kalau gout biasanya tidak seperti itu ya dok tiba-tiba saja dia sakit baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anita Cahya Haryanti dok ini tentang frozen shoulder saya pernah mengalami frozen shoulder dan nyeri banget biasa yang paling khas karena ada kegemukan atau bagaimana supaya kalau apakah dengan training bisa sembuh ataukah penyebabnya makanan juga dok frozen shoulder frozen shoulder adalah bahu kita ini menjadi kaku menjadi frozen kenapa terjadi frozen shoulder biasanya akan mulai dengan radang dulu biasanya ada tendinitis gangguan pada tendonnya setelah tendinitis biasanya kita kan tidak akan menggerakkan ya dok kita kan malas untuk menggerakkan sendi kita kalau sakit nah kita akan diem aja kalau kita diem maka di otot-otot kita ini juga kan tidak akan bergerak maka sendi kita akan menjadi kaku nah frozen shoulder biasanya ini panjang deh lama baru pada berobat ya dan biasanya ini terjadi setelah jangka yang cukup panjang ya setelah waktu yang cukup panjang karena tidak tidak mau digerakkan tidak mau dilatih akibatnya otot-ototnya akan memendek daerah situ sehingga kita tidak bisa untuk biasanya untuk mohon maaf mengancing baju di belakang atau mengambil sesuatu di belakang mobil nah itu jangkau gitu ya frozen shoulder kita harus latihan otomatis harus latihan tetapi kalau sakit jelas pasiennya tidak mau latihan baru digerakkan sedikit aja sudah sakit dokter jadi apa kita yang kita lakukan adalah kita memberikan penghilang sakit dulu kalau dengan obat anti sakit hati jari tidak hilang maka kita biasanya memberikan suntikan lokal suntikan lokal supaya inflamasi di daerah situ hilang dengan demikian kalau tidak sakit pasiennya ini akan mau untuk melakukan eksersis fisioterapi kalau tidak sakit hanya frozen aja sudah hilang rasa jari kita boleh melakukan eksersis dan biasanya akan membantu sekali atau fisioterapi tetapi kalau masih ada rasa nyeri maka kita harus memberikan obat anti nyeri dulu atau anti inflamasi atau injeksi sehingga pasien ini tidak nyeri karena kalau tidak tidak akan berhasil pasien pasti tidak akan mau menggerakkan betul karena kesakitan banget ya dok ya ya tapi setelah itu tidak ada hubungan dengan kegemukan ya kalau dibahu ya karena tidak ada beban oh ibu Anita aman bu kalau faktor kegemukan bu ya cuman osteoartritis kembali lagi ada kegemukan ya kalau osteoartritis kalau pada lutut tulang belakang biasanya saya itu sangat dengan slide-nya dokter ada gambar dinosaurus dok disitu ya ada gambar dinosaurus dan itu bukan bohong itu benar-benar terjadi bahwa fosilnya itu sudah dipeliti oke mereka dinosaurus pun karena terlalu besar itu osteoartritis karena terlalu besar dari tulangnya itu key point banget untuk kita bawa pulang pesannya dok ya baik ibu Anita semoga menjawab pertanyaan dan semoga tetap sehat frozen shoulder-nya untuk pertanyaan selanjutnya dok usia wanita saya wanita 48 tahun akhir ini leher belakang dan pinggang saya kaku dan nyeri leher belakang dan pinggang apakah ini OA dok saya sudah cek lab sama nih dok kolesterol bukan asam urat bukan katanya kan bisa bisa saja usia berapa dok tadi 48 tahun dokter 48 bisa saja bisa saja karena perkapuran kita perlu x-ray untuk lihat bisa juga hanya karena kekakuan daripada otot-otot juga bisa atau yang saya sebut tadi adalah fibromyalgia karena berat badannya katanya standar saja tapi memang gak doain susu tadi sudah dokter sudah kasih tip-tip buat yang gak suka susu ada produk-produk lain vitamin D yang bisa membantu mudah-mudahan bisa membantu baik dokter nah ini ada satu pertanyaan yang menarik dokter di youtube kita dari ibu Elida Aryani tadi kan usianya 40 ke atas izin bertanya dokter anak saya usia 9 tahun sering mengeluh sakit di bagian lutut dan saya berikan obat parasetamol maka sakitnya akan berangsur-angsur membaik apakah ini termasuk berbahaya ini 9 tahun nih dok anak kecil gimana dok gimana sorry jadi ini anaknya usia 9 tahun dokter mengeluh sakit di bagian lutut dan diberikan obat parasetamol biasanya nyerinya berangsur membaik tapi apakah berbahaya nih dok anak 9 tahun nyeri lutut dok nyeri lutut jadi harus dicek juga ya dokter ya harus diperiksa biasanya pada anak-anak yang baru dalam pertumbuhan biasanya itu kan akan terjadi mereka kadang-kadang malam-malam teriak-teriak sakit lutut sakit lutut ya biasanya ada tarikan-tarikan di situ yang membuat mereka sakit dok karena dalam masa pertumbuhan ya tetapi biasanya normal cuman tetap harus kita lihat tetap harus kita foto tetap kita harus lihat ada gangguan atau tidak dan anak-anak kadang-kadang harus ditanya dengan benar sometimes mereka itu cenderah mereka gak mau kasih tau ya takut dimarahin sama mama jadi bilangnya enggak jatuh enggak jatuh ya padahal udah main sama temennya mungkin dan sebagainya baik jadi kalau anak-anak kecil ini harus lebih tricky lagi ya dok ya untuk menggali penyebabnya ya dok ya betul jadi silahkan harus di foto harus di cek ke ortopedi bisa ya baik ya dokter mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok karena masih banyak tetapi waktu kita terbatas dokter maaf semuanya antusias nih untuk bertanya ya mungkin satu pertanyaan satu pertanyaan terakhir ya dok tadi dari Bapak oh ada dua nih dok dari tadi Bapak Wahyudin dan Bapak Yulianto yang tadi tidak jadi bertanya nih tapi mereka menurunkan pertanyaannya dari Bapak Wahyudin pagi dok mau tanya pada umumnya OA itu dari umur berapa sampai berapa kemudian yang kedua apakah menurunkan berat OA itu membutuhkan waktu selama 10 tahun secara normal dengan mengikuti aturan-aturan cara hidup sehat dan yang ketiga posisi tidur yang salah ini apakah bisa mempengaruhi terjadinya OA dok baik yang pertama adalah OA bisa terjadi pada usia berapa kalau tidak ada faktor resiko maka OA bisa terjadi pada usia kita mulai pada usia 50 tahun ke atas tetapi kalau ada faktor resiko sejak masih anak-anak pun sudah bisa terjadi misalnya ada trauma kemudian kalau berat badannya berlebihan 30 juga sudah bisa terjadi OA tetapi kalau secara normal OA akan dimulai pada usia 50 tahun ke atas kenapa? karena sudah mulai terjadi proses degenerasi kemudian yang kedua adalah apa dok dia membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk menurunkan berat ya enggak lah dok kalau menurunkan berat badan kan gak usah sampai 10 tahun ya pak kalau kita niat sih sebentar juga turun ya kecuali memang kita enggak niat ya menunggu 10 tahun ya tidak saya kira tidak seperti itu maksudnya dalam penelitian tadi bahwa dengan menurunkan berat badan kita bisa mengurangi resikonya sebesar itu dalam 10 tahun satu lagi dok posisi tidur apakah posisi tidur salah tidur ini bisa pengaruh gak sebenarnya posisi tidur tidak menimbulkan osteoartritis karena pada waktu kita tidur tidak ada sendi yang terbeban tetapi mungkin otot-otot kita daripada posisi tidur tulang kita itu menjadi posisi yang tidak normal sehingga otot-otot kita akan mengikuti dan saling saling tarik ya disitu jadi posisi tidur juga harus diperhatikan karena itu akan menimbulkan rasa nyeri ya oke baik dokter terakhir dokter ini pertanyaan dari Bapak Yulianto yang tadi raisen juga selamat siang dokter mau tanya di usia berapakah diperlukan suplemen sendi nah ini dok suplemen apa sendi dok sendi oh suplemen sendi suplemen sendi kalau kita secara normal maka tentu saja kita akan mulai pada usia di mana kita mulai terjadi degenerasi tetapi tidak ada tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita sejak awal sudah minum suplemen itu akan berbahaya jadi suplemen itu kan bukan sesuatu obat tetapi suplemen hanya menambah metabolismenya aja jadi kalau seperti kalsium vitamin D itu kita sudah diperlukan sejak masih dalam kandungan sejak masih kita masih bayi masih anak-anak semua sudah harus diperlukan kalsium dan vitamin D yang cukup jadi suplemen harus untuk hal-hal seperti itu harus kita berikan sedini mungkin sedini mungkin Pak Yulianto jadi tidak ada salahnya ya dok dari pulang acara hari ini langsung segera kembali ke pola hidup sehat mengkonsumsi vitamin-vitamin ya dok betul ibaratnya kita menabung untuk nanti masa tua kita ya dok betul kita harus menabung menabung tulang dan satu hal lagi dokter barangkali sekarang ini kan kita tahu kita kan sekarang sudah era teknologi tinggi ya dok jadi anak-anak kita semuanya itu tidak ada yang berolahraga tidak ada yang lari-lari main layangan tidak ada yang berlari-lari di lapangan luas ya main bola ya dok main bola mungkin masih ada tetapi mereka sekarang main bola aja pakai komputer ya dok jadi duduk terus ya jadi duduk terus nah ini juga harus kita biasakan pada anak-anak untuk tidak hanya duduk menghadap ke komputer ya sekarang semua anak main gadget cukup ya dok gak perlu keluar rumah ya ada di situ sih dok padahal kalau dari sedini mungkin kita beraktivitas fisik itu akan membantu ya dok supaya nanti masa depannya untuk menambah masa tulang kita untuk tabungan kita di hari tua betul jadi Bapak Ibu hari ini pesan-pesan dari dokter sisil ini banyak sekali saya pikir ya dok jadi jangan pikir juga hanya nanti ketika usia 50 tahun kita akan menderita OA tetapi pikirkan juga dari anak-anak kita ya dok betul biasakan mereka untuk tetap berolahraga tetap aktif beraktivitas mengolah tubuh karena itu akan menjadi tabungan untuk otot dan tulang yang sehat di kemudian hari betul dok baik dok mungkin ada pesan terakhir dokter sebelum kita tutup kegiatan sesi presentasi hari ini ya jadi ibu-ibu bapak-bapak saya agaknya lah supaya kita harus mengurangi berat badan kalau yang gemuk kemudian kita eksersis ya olahraga rutin ya kemudian kita mengkonsumsi vitamin D terutama di era pandemi ini juga karena dia baik sekali untuk tulang sendi maupun untuk imunitas kita dan tentu saja sekali lagi kita memperhatikan kebersihan kita ya dok untuk era pandemi ini ya mungkin untuk sendi kita tetap berolahraga ya tetap baik dokter itu saja mungkin ibu-ibu bapak-bapak terima kasih sudah bergabung dengan kita sudah berdiskusi dengan walaupun mungkin agak kecewa mungkin kalau saya ada-ada salah-salah sedikit saya mohon maaf ya sudah luar biasa dok mungkin banyak sekali informasi yang berguna buat kita terima kasih dokter semuanya yang sudah mensupport acara pada hari ini ya baik terima kasih dokter untuk waktunya untuk kesempatannya bisa sharing dengan kami itu sangat berguna sekali saya pikir buat bapak ibu yang sudah menyaksikan di hari ini dan mungkin baik yang kecewa karena pertanyaannya ada yang belum dijawab dokter nanti di kemudian hari boleh ya dok ya bisa 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 ya baik tetap sehat dokter selamat tetap bertugas melayani pasien-pasien dan juga tetap sehat ya bapak ibu yang sudah menyaksikan kegiatan kita pada pagi hari ini sekali lagi saya mohon maaf mungkin jika ada mungkin pertanyaan belum terjawab atau mungkin ada salah-salah kata yang terjadi selama saya memoderatori kegiatan hari ini tetapi bapak ibu pesan-pesan penting yang sudah disampaikan dari dokter Cecilia saya harap bisa menjadi hal yang sangat berguna bagi kita sekalian bahwa ternyata nyeri sendi penyebabnya begitu banyak dan tetap harus ditangani secara holistik secara komprehensif bagi bapak ibu yang ingin berkonsultasi silahkan mengunjungi tenaga medis tetapi salah satu prinsip yang disampaikan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok jadi aktivitas gaya hidup yang sehat pola hidup yang sehat tetap diperlukan untuk kita lakukan terutama di masa pandemi saat ini baik demikian saya tutup untuk kegiatan presentasi sesi tanya jawab juga sudah saya tutup saya akan kembalikan kepada MC kita Ibu Erika silahkan Ibu Erika terima kasih dokter Setiadi Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi dan tulang kita seperti yang tadi diimpukan oleh dokter Cecil bahwa nyeri sendi tidak hanya dialami pada usia tua tapi usia muda juga bisa mengalaminya maka untuk itu kita perlu mendeteksi secara dini dan menerapkan gaya hidup sehat agar kita bisa terhindar dari nyeri sendi dan komplikasinya baiklah Bapak Ibu dan para hadirin untuk Bapak Ibu yang mau melihat kembali atau mengulang materi yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter Cecil itu boleh dilihat di Youtube channelnya Asuransi Sinarmas dan seperti yang saya infokan juga tadi di awal bahwa Asuransi Sinarmas tahun 2021 akan tetap menyuguhkan webinar-webinar yang tentunya sangat menarik dan sangat relevan dengan kita dan info-info webinar itu bisa Bapak Ibu update di akun sosial medianya Asuransi Sinarmas di akun Instagram at Asuransi Sinarmas official at Klinik Simas Sehatku dan di at Konsultasi Dokter Sehatku nah disana ada banyak sekali info-info tentang webinar atau event-event lainnya yang akan diselenggarakan oleh Asuransi Sinarmas baiklah Bapak Ibu untuk kembali melengkapi pengetahuan kita tentang sendi dan tulang saat ini kita akan kembali melihat dan mendengarkan informasi mengenai salah satu supplement tulang yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Kuncoro baik Bapak Rudi saya persilahkan untuk menyampaikan infonya terima kasih terima kasih Ibu Agnesi terima kasih Dr. Setiadi saya akan coba share screen dulu ya dok ya boleh silakan Pak apakah sudah bisa dilihat screen saya dokter sudah bisa terlihat Pak jelas baik-baik terima kasih terima kasih Dr. Setiadi terima kasih Asuransi Sinarmas juga terima kasih banyak untuk Dr. Sisi yang kasih ilmu pengetahuan pada siang hari ini yang luar biasa saya akan mulai presentasi ini terkait dengan tema kita hari ini jadi selamat saya ulangi lagi selamat siang Bapak Ibu peserta webinar kesehatan Asuransi Sinarmas perkenalkan nama saya Rudi Kuncoro saya dari PT Piridang Farma salah satu perusahaan farmasi nasional yang besar di Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tema webinar yang diangkat pada hari ini yaitu mengenalnya risendi dan pencegahannya yang tadi telah dipaparkan dengan rinsi dengan gamblang oleh Dr. Cecilia sebagai narasumber kita yaitu sebagai konsultan reumatologis nah presentasi kami ini saya beri judul sebuah pilihan cerdas untuk membantu memelihara kesehatan sendi semoga nanti apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya nah mengenai selet ini tadi udah dibahas sepanjang lebar oleh Dr. Cecilia mengenai sendi yang sehat apalagi sendi yang osteoartritis atau sendi yang mengalami pekapuran itu terjadi kerusakan pada tulang rawannya jadi jadi osteoartritis sudah disampaikan kalau Bapak Ibu lihat pada tulang rawan sendinya mengakibatkan terjadinya pekapuran atau osteoartritis ini gambar yang bergerak ini seperti video ini sangat membantu kita sebagai ilustrasi bagaimana perjalanan osteoartritis atau pekapuran sendi nah gejala-gejalanya apa pekapuran sendi atau osteoartritis tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cecilia yang pertama ada sendinya nyeri kemudian terasa kaku gerakannya terbatas ada inflamasi atau pengkak di lokal bahkan tadi setelah ada juga yang sampaikan oleh Dr. Cecil kalau sendinya digerakkan ada bunyi gemertak atau krebitus nah apabila Bapak Ibu mengalami gejala-gejala seperti ini maka kemungkinan Bapak Ibu atau saudara-saudara atau keluarga terdekat dari Bapak Ibu sedang mengalami pekapuran atau mengalami osteoartritis nah bagaimana solusinya solusinya konsultasikan ke dokter tadi bersama kita telah bersama telah bersama kita tadi Dr. Cecila Padang sebagai konsultan rematik Bapak Ibu dapat berkonsultasi di tempat praktek beliau nah ada beberapa golongan obat yang untuk mengantasi nyeri tadi sudah disampaikan yaitu peredahan nyeri kemudian antiperadangan peredahan nyeri dan antiperadangan ini termasuk obat keras Bapak Ibu yang logonya adalah lingkaran merah dengan huruf K dan obat-obat ini diminum harus dengan resep dokter dan penggunaan jangka panjang tidak diperkenankan jadi penggunanya harus dengan resep dokter ini kalau antiperadangan dikenal dengan seperti contohnya misalnya ada asam metanamat beroksikam dan lain-lain nah yang menarik yang menarik tadi sudah dibahas oleh Dr. Cecil bahwa ada suatu suplemen yang bukan dari golongan obat keras tapi merupakan kontroprotektif agent suatu agent yang untuk melindungi persendian diantaranya adalah tadi sudah beberapa kali disampaikan ada glukosamin ada kondroitin dan ada asam hyaluronat atau hyaluronic acid nah pembahasan yang ingin saya sampaikan di sini adalah fokus pada hyaluronic acid kontroprotektif agent ada glukosamin ada kontroitin ada hyaluronic acid yang tadi telah saya sampaikan bahwa hyaluronic acid itu sudah ada di dalam tubuh kita jadi merupakan senyawa organik yang secara alami sudah ada di dalam tubuh kita ada di sebagian besar ada di persendian jadi sudah dibahas panjang lebar kemudian ada di kulit ada di gusi ada di mata dan ada di folikel rambut nah ini terkait dengan kejadian pekapuran atau osteoartisi yang terjadi di atas di atas usia 45 tahun atau tadi pada umumnya disebutkan oleh dokter bahwa kejadian osteoartisi atau pekapuran sendi itu pada usia sekitar 50 tahunan nah hal ini karena pada usia lebih dari 45 tahun atau karena ada trauma atau cederga sendi maka kadar hyaluronic acid atau asam hyaluronic acid itu akan menurun secara progresif di dalam tubuh kita nah akibatnya maka akan berkurangnya fungsi dari struktur dan fungsi dari perlindungan persendian dan ini akan berakibat pada terjadinya peradangan yang nanti pada akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri pada persendian ini kita lihat bahwa semakin tua semakin tua semakin bertambah usia maka kadar hyaluronic acid di dalam tubuh itu akan semakin berkurang maka dari itu butuh suplementasi dengan berkurangnya kadar hyaluronic acid yang terus terjadi dengan sejalan bertambahnya usia maka dibutuhkan suplementasi hyaluronic acid yang diperoleh dari luar tubuh nah sumber-sumber yang sumber-sumber hyaluronic acid yang sekarang beri dari pasaran itu ada dua Bapak-Ibu ya yang pertama yang pertama itu dari sumbernya hyaluronic acid atau asam hyaluronic acid itu diperoleh dari fermentasi bakteri yang kedua berasal dari jengger ayam jantan atau jengger ayam jago nah biasanya penggunaan hyaluronic acid yang berasal dari jengger ayam jago itu bisa mengebutkan terjadinya alergi nah sementara yang berasal dari fermentasi bakteri itu tidak menyebabkan alergi jadi jauh lebih aman nah hyaluronic acid merupakan zat yang aman disamping tadi sudah saya sampaikan bahwa hyaluronic itu secara alami ada di dalam tubuh kita apabila kita peroleh dari luar merupakan zat yang aman dan secara eksperimental banyak penelitian uji-uji klinis terbukti bermanfaat untuk mengoptimalkan kesehatan persendian bagaimana mekanisme kerja atau aktivitasnya diantaranya bisa dilihat di slide yaitu untuk merangsang merangsang sintesis atau pembentukan kolagen dan protoblikan pada tulang rawan sendi kolagen dan protoblikan itu merupakan komponen penting penyusun dari rawan sendi bapak ibu yang kemudian aktivitas atau mekanisme kerja hyaluronic acid yang kedua adalah memperbaiki fungsi dan vitalitas dari sel kondrusid pada tulang rawan sendi nah sel kondrusid ini merupakan sel yang berperan penting dalam pembentukan matrik di tulang rawan sendi aktivitas berikutnya itu meningkatkan elastisitas dari tulang rawan sendi atau elastisitas dari kartilago dan meningkatkan viskoelastisitas dari cairan sinopial atau cairan yang ada di dalam sendi kemudian hyaluronic acid juga dapat menghambat enzim proteolitik proteolitik nah enzim proteolitik ini adalah enzim-enzim yang ikut mendestruksi ikut merusak dari tulang rawan yang paling penting adalah sebagai beraktivitas sebagai anti-plansi atau anti-peradangan ini suplemen apa namanya kasiat-kasiat atau aktivitas yang dilakukan oleh hyaluronic acid yang kita peroleh dari luar tubuh kemudian di pasaran hyaluronic acid pada penggunaan medis itu pada umumnya diberikan secara injeksi langsung disuntikkan pada rongga sendi disampaikan oleh Dr. Cecil sebagai olinya olinya sendi nah yang sekarang dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran di bidang kefarmasian sekarang sudah ditemukan tablet hyaluronic acid atau tablet asam hyaluronat yang untuk membantu pasien-pasien yang takut untuk disuntik karena kalau disuntik atau dihasilkan itu banyak terjadi komplikasi dan tidak semua orang itu senang untuk disuntik ada juga yang takut sebagai alternatifnya kemudian kesediaan krim kulit dan cairan untuk kumur kami akan memperkenalkan salah satu produk ini yang komposisinya adalah asam hyaluronat atau hyaluronic acid namanya adalah shalok shalok 300p shalok 300p p itu artinya plus nah shalok ini satu-satunya di Indonesia jadi satu-satunya di Indonesia belum ada produk sejenis di Indonesia bentuk tabletnya adalah triple layer jadi tiga lapis Bapak Ibu triple layer satu dus ini isinya 20 tablet sangat kecil hanya 75 gram per tabletnya jadi kecil sekali mudah untuk ditelan apalagi untuk pasien-pasien usia lanjut nah uniknya shalok ini dibentuk dibentuk dalam tablet yang slow release dibentuk dalam tablet yang apa dirilisnya itu pelan-pelan atau lepas lambatnya lepas lambat ketika ada di dalam tubuh di formulasi tablet slow release ini atau tablet lepas lambat ini tujuannya adalah agar dilepas lambat untuk mempertahankan kadar terapiotik atau kadar kasian obat yang ada di dalam darah atau dalam jaringan dalam jangka waktu yang lebih panjang nah keunggulannya bentuk sediaan yang slow release ini akan menghasilkan kadar obat dalam tubuh itu merata tanpa harus mengulangi pemberian dosis dalam satu hari ini kelebihannya jadi pemberiannya cukup satu kalau obat-obat yang lain bisa dua kali atau tiga kali kalau shalok ini cukup satu kali aja karena bentuk tabletnya adalah slow release nah keunikannya selain mengandung hyaluronic acid juga mengandung ekstrak boswellia nanti saya jelaskan Bapak-Ibu ya ekstrak boswellia itu ekstrak apa nah teknologi formulasi dan teknologi pembuatannya itu sudah dipatenkan secara internasional kemudian ketersediaan di dalam tubuh atau bio availability-nya itu tinggi nah yang lebih penting suatu suplemen atau suatu obat obat itu adalah uji klinisnya banyak uji klinis mengenai hyaluronic acid khususnya shalok ini yang telah dilakukan nanti sebagian akan kami informasikan di slide-slide berikutnya nah boswellia serata ini adalah suatu ekstrak dari tanaman yang dimana di dalamnya mengandung zat yang mempunyai nilai obat mempunyai nilai kesembuhan atau mempunyai nilai parmakologis namanya adalah acetil ketoboswellic acid atau akba nah ekstrak boswellia serata ini terbukti secara klinis berkasihan untuk membantu di dalam pengobatan dari peradangan sendi khususnya pada pekapuran sendi atau otorotipis pada penelitian manfaat manfaatnya adalah untuk meredakan nyeri meredakan sakit mengurangi pengkak sendi mengurangi kaku sendi dan memperbaiki fungsi sendi nah aksinya atau cara kerjanya boswellia serata di dalam meredakan nyeri sendi dan pengkak sendi ini tidak menyebabkan efek samping pada saluran cernak karena obat-obat kimia yang digunakan sebagai peredahan nyeri pada umumnya mengakibatkan efek samping pada saluran cernak tetapi untuk boswellia serata yang terkandung di dalam sialok itu aman tidak mengakibatkan gangguan pada saluran cernak nah sialok ini detailnya seperti ini Bapak Ibu tabletnya ada tiga lapis tadi telah saya sampaikan kandungannya adalah asam hyaluronat atau hyaluronic acid 300 mg itu pada lapisan eksternal lapisan yang biru jadi lapisan eksternal yang atas dan yang bawah ini masing-masing mengandung 150 mg sedangkan lapisan yang tengah yang berwarna kuning itu adalah kandungannya boswellia serata sehingga dengan dua komposisi ini menjadikan sinergis di dalam membantu memelihara kesehatan sendi hyaluronic acid hyaluronic acid pada sialok ini diformulasi diformulasi dalam tiga lapisan yang tadi sudah saya sampaikan kemudian dikembangkan dengan teknologi yang sudah dipatenkan secara internasional dan yang paling penting itu sumber dari hyaluronic acid nya adalah dari biofermentasi bukan dari jengger ayam kalau jengger ayam tadi bisa mengakibatkan alergi tetapi yang hyaluronic acid bersumber dari biofermentasi ini yang relatif aman tidak mengakibatkan alergi nah yang paling penting itu dosisnya cukup satu tablet sehari saja dikonsumsi rutin insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa pada sendi Bapak Ibu jika mengalami permasalahan pekapuran nah tadi panjang lebar diteritakan oleh Dr. Cecil bahwa sebelumnya pengobatan pengobatan sendi itu salah satunya adalah menggunakan injeksi dan sekarang mulai beberapa bulan terakhir ini keluarlah di Indonesia dipasarkanlah hyaluronic acid atau asam hyaluronic asam hyaluronic dalam bentuk tablet yang siap untuk diminum nah untuk pemberian injeksi itu terdapat beberapa kelemahan diantaranya dapat menimbulkan komplikasi di tempat yang injeksi karena tidak cukup sekali tadi sampaikan ada yang 6 bulan bahkan ada yang setiap minggu disuntikkan tergantung dari kadar hyaluronic acid dalam satu jenis suntikan itu maka kalau disuntik akan tidak nyaman tidak nyaman pada lokasi yang disuntik karena sendi bermacam-macam jadi kalau butuh injeksi butuh suntik jadi semua sendinya harus disuntik otomatis dengan begitu harganya akan menjadi lebih mahal dan sebagian orang tidak suka atau takut untuk disuntikkan bahkan untuk disuntik ini harus pergi ke klinik harus berulang kali datang kalau transportasi harus spending waktu dan lain-lain sementara untuk tablet yang diminum itu sangat sederhana sekali tabletnya kecil cukup diminum dengan air putih yang cukup kemudian harganya lebih ekonomis dan praktis sehari cuma satu tablet saja perlu saya informasikan bahwa shalok yang breeder di Indonesia yang kami pasarkan ini diproduksi di Italia nama farmasi yang memproduksi adalah River Pharma nanti Bapak Ibu bisa visit di riverpharma.it dan dipasarkan dimulai sejak tahun 2013 saat ini sudah ada di 30 negara termasuk di Indonesia yang paling dekat di Malaysia dan di Singapura sudah tersedia juga nah ini yang menarik tadi ada pertanyaan juga sebaiknya diminum berapa lama untuk hyaluronic acid yang diminum ini ada saya tampilkan salah satu penelitian saja sebab penelitiannya itu banyak sekali salah satu penelitiannya itu dilakukan di Rumania yang dilakukan selama 4 minggu menilai dua hal yang pertama adalah mengenai pergerakan dari lututnya kemudian yang kedua mengenai keadaan nyeri dari pasien itu pada yang pertama itu terlihat bahwa range of motion atau pergerakan dari sendi sendi yang penelitian ini ketika sebelum minum shalok dan ketika 4 minggu setelah minum shalok itu terjadi perubahan yang sangat signifikan ini pada fleksi lutut aktif fleksi lutut aktif itu gerakan sendi yang diarahkan ke dalam itu ketika sebelum minum dan 4 minggu kemudian itu rentang sudutnya semakin lebar artinya sudah tidak kaku lagi dan pergerakannya lebih longgar untuk yang aktif itu adalah melalui bantuan tenaga medis kemudian untuk fleksi lutut aktif lutut pasif itu yang digerakkan ke arah dalam tanpa bantuan medis atau digerakkan mandiri itu juga mengalami range of motion yang sangat bagus atau signifikan bagaimana mengenai eksensi lutut aktif artinya lututnya digerakkan ke arah luar itu juga terjadi perbaikan setelah 4 minggu mengesumsi shalok baik melalui bantuan medis yang aktif maupun yang ekstensi lutut aktif mandiri tanpa bantuan medis itu semua mengalami perbaikan pergerakan lutut nah penilaian yang berikutnya selain pergerakan dari sendi adalah bagaimana pengurangan rasa nyerinya nah gratis-gratis ini adalah perbandingan rata-rata skor nyeri sendi pada pasien yang diteliti antara sebelum minum pada baseline ini artinya sebelum mengkonsumsi shalok dan pada 4 minggu kemudian ketika sendinya itu mendapat tekanan sendinya digerakkan maupun sendinya tidak melakukan pergerakan atau intervensi apapun semua mengalami pengurangan dari nyeri sendi ini adalah salah satu penelitian masih banyak penelitian yang lain nah tadi kalau ada pertanyaan dari salah satu perserta yang disampaikan oleh Dr. Cecil berapa lama kalau mengonsumsi hyaluronic yang oral yang diminum atau asam hyaluronic yang diminum itu 4 minggu dalam penelitian ini sudah memberikan hasil yang sangat signifikan baik dari sisi pengurangan rasa nyeri pada sendi maupun pada pergerakan sendinya ini mengenai detail atau ini dari oral atau hyaluronic acid atau asam hyaluronic yang diberikan secara minum nah lebih baik Bapak Ibu kalau ada pekapuran atau osteosis ketika dalam keadaan nyeri sebaiknya selain dari dalamnya minum shalok atau hyaluronic acid yang oral juga ditambahkan terapi yang dioleskan pada sendi yang sakit nah ini komposisinya capsaicin adalah ekstrak cabai kemudian ada kampor dan ada metil salisilat kemudian ada glukosamin dan ada kondroitin kami biasa menyebutnya dengan osteor cream ini adalah osteor yang mengandung capsaicin atau ekstrak cabai berbentuk krim dengan komposisi yang lengkap sehingga bisa bekerja double atau double action aksi yang pertama sebagai peredah nyeri mengurangi rasa nyeri karena komposisinya mengandung ekstrak cabai kampor dan metil salisilat kemudian aksi yang kedua itu sebagai nutrisi sendi karena di dalam osteor itu juga terkandung glukosamin dan kondroitin yang lebih menarik produk oles ini cepat diserap dan tidak berminyak jadi ketika dioleskan pada sendi yang sakit itu seperti tidak ada obat jadi kering langsung diserap berbau segar aromanya segar dan stainless tidak menimbulkan bercak artinya ketika nanti dioleskan tidak menimbulkan bercak pada sarung pada spray atau pada celana bagaimana cara pemberiannya atau aturan pakaiannya sendinya yang sakit itu dicuci dulu dibersihkan lalu dikeringkan kemudian gunakanlah langsung pada sendi yang terasa sakit sambil digosok dan dipijat perlahan-lahan agar osteorose krim itu diserap dan ulangi bila diperlukan tidak perlu harus dosis tiga kali dalam sehari silahkan dioleskan jika diperlukan saja terasa tidak nyeri dioleskan lagi terasa nyeri dioleskan lagi untuk memperoleh hasil yang optimal gunakanlah setidaknya dalam waktu dua minggu saya kira presentasi dari saya cukup sekian saya ucapkan terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu saya mohon maaf terima kasih saya sampaikan waktunya kepada Panitia baik terima kasih Pak Rudi untuk info terkait obat suplemen baik untuk tulang maupun sendi baik Bapak Ibu kami tak lupa untuk mengingatkan kembali bisa mengisi questioner yang ada tertera di kolom chat nanti Bapak Ibu sebelum live bisa mengisi questioner yang sudah ditampilkan link-nya oleh Panitia di kolom chat baik jadi tadi rangkaian webinar kesehatan asuransi sinarmas dengan ini webinar asuransi sinarmas pada tahun 2020 telah selesai baiklah segenap manajemen asuransi sinarmas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan para hadirin yang sudah setia mengikuti dan berpartisipasi selama webinar tahun 2020 ini semoga webinar ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua dan kami keluarga besar asuransi sinarmas juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah mensupport webinar asuransi sinarmas pada tahun ini yang mana kami akan menampilkan untuk topik-topik yang sudah disuguhkan oleh asuransi sinarmas pada tahun ini yang pertama yaitu kebiasaan hidup sehat selama masa pandemi COVID-19 ini dia dan yang kedua itu ada gizi selama masa pandemi COVID-19 yang ketiga pencegahan dan pengobatan struk pada masa pandemi COVID-19 yang keempat cerdas mengelola stres pada masa pandemi COVID-19 kemudian yang kelima sakit jantung dan cara mencegahnya pada masa pandemi COVID-19 yang keenam gaya hidup sehat penderita diabetes pada masa new normal yang ketujuh waspadai obesitas pada anak pencegahan dan penanganannya kemudian yang pada hari ini yaitu dengan topik mengenal penyebab nyeri sendi dan pencegahannya baik Bapak Ibu dari topik-topik yang sudah saya bacakan tadi itu bisa dilihat kembali di YouTube channelnya Asuransi Sinarmas kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan petugas yang sudah mempersiapkan webinar dengan baik baiklah saya Erika dari Asuransi Sinarmas mohon undur diri kami mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan selama webinar berlangsung tetap jaga kesehatan ikuti protokol kesehatan dengan 3M yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan selamat bertemu kembali di webinar tahun depan selamat siang salam sehat berhadapan dengan segala situasi dan kondisi melawan keresahan dan tetap bertahan si must travel kini dilengkapi dengan perluasan jaminan covid-19 si must travel teman setia setia perjalanan selamat menikmati 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 selamat menikmati